Terima kasih. 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 Sigit Hermawan, nanti kita akan saling belajar bersama dari materi yang sudah beliau sampaikan. Kemudian setelah pemaparan materi dari beliau, nanti akan sedikit diinformasikan tentang standar penerbitan buku dan standar buku menurut Dikti dari Tim Public Relations Penerbit Depublis sebagai sponsor kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan sesi tanya-jawab. Pastikan Bapak-Ibu rekan-rekan dosen yang sudah bergabung pada siang hari ini sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja saya ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini saya mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini ya Bapak-Ibu sekalian ya. Ini tadi saya sudah ngintip-ngintip sedikit dengan sifat beliau. Karena luar biasa sekali Bapak-Ibu sekalian beliau ini full of knowledge gitu ya. Jadi pengalaman beliau banyak sekali dari secara kompetensi maupun pengalaman publikasi dan juga penelitian dan bahkan hibah-hibah. Jadi tidak heran beliau ini menjadi Direktur Departemen Riset dan Pengabdian Masyarakat. Baik, mohon izin memperkenalkan secara singkat narasumber kita pada siang hari ini dan beliau adalah Bapak Doktor Syedgit Hermawan SEMSI CQR. Mohon maaf kalau ada kesalahan cara membaca, Bapak-Ibu sekalian CRP. Beliau ini saat ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan beliau saat ini diamanai sebagai Direktur di RPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, beliau ini sudah punya banyak sekali, kalau untuk kompetensi pasti sudah bisa kita lihat dari beliau. Bapak-Ibu, suaranya ada yang belum unmute, Bapak-Ibu, yang lain. Terima kasih, Ibu. Mohon untuk Bapak-Ibu sekalian. Ibu, mohon untuk di-mute dari host-nya saja, Ibu. Oke, sudah di-mute ya Bapak-Ibu sekalian karena tadi sudah kami bantu untuk secara langsung dari host. Baik, kami lanjutkan. Untuk narasumber kita ini, pada siang hari ini Bapak Dr. Syedgit Hermawan ini pengalaman penelitian beliau ini luar biasa. Dari hibah internal kampus sampai hibah kemendikbud ristek, beliau sudah punya pengalaman yang luar biasa banyak. Beliau dari tahun 2018 itu beliau sudah aktif ya. Beliau dari 2016 hingga saat ini beliau sudah banyak sekali pengalaman penelitian dari hibah-hibah ini sudah ada tercatat 8, mohon maaf, ada 13 hibah penelitian dan penelitian maupun hibah penelitian yang sudah dilakukan oleh beliau. Jadi, pastinya luar biasa. Tidak kalah juga untuk pengabdian masyarakatnya juga sudah berjajar. Begitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Sudah ada banyak yang beliau laksanakan untuk program-program pengabdian masyarakat. Nah, untuk beliau ini juga pernah mendapatkan hibah buku aja dari kemendik Ristek Dikti gitu ya. Mungkin Bapak-Ibu hingga tahun 2019 yang lalu sebelum pandemi menyerang gitu. Ada setiap tahun biasanya ada hibah buku ajar dari kemendik Ristek gitu. Tapi sayangnya mulai setelah semenjak pandemi hingga saat ini belum dibuka lagi untuk hibah yang satu ini akan tetapi untuk hibah penelitian dan pengabdian masyarakat masih tetap berjalan. Dan ketika beliau sudah melakukan banyak penelitian dan juga pengabdian masyarakat pastinya untuk publikasinya tidak diragukan lagi ya Bapak-Ibu sekalian ya sudah berjejer publikasi beliau ini. Baik itu dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Artikel jurnal ini ya, nasional maupun internasional baik berakreditasi ataupun bereputasi. Baik mungkin itu perkenalan secara singkat terkait narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dr. Sigit Hermawan. Nah ini langsung saja karena pastinya Bapak-Ibu rekan-rekan dosen sudah tidak sabar untuk bisa menyima materi yang beliau sampaikan ya Bapak-Ibu sekalian ya. Sudah dipersiapkan oleh beliau, tadi saya sudah ngintip juga materinya gitu. Jadi ini akan langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita Bapak Dr. Sigit Hermawan untuk bisa menyampaikan materinya pada siang hari ini. Silakan Bapak Dr. Sigit Hermawan. Ya terima kasih Mbak Rief Rida dari dunia dosen.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya, para dosen di seluruh Indonesia. Terus saya lihat mulai dari sahabat Merauke ya, dari Aceh sampai Maumere. Ya, wabarakatuh semuanya, jadi saya diminta Mbak Rida untuk berbagi pengalaman ya. Saring-saring tentang dunia dosen tentunya, yang sudah saya geluti sejak tahun 2000. 2000 ya. Tahun 2000, saya jadi dosen tetap di UMSIDA ini. Sampai sekarang, sebelumnya dosen di UMM Malang ya. Jadi 23 tahun lah ya, sudah menekuni sebagai dosen begitu, bagaimana semuanya. Nanti kita sering-sering berbagi bagaimana caranya untuk bisa semangat, bisa lebih segera gitu ya, menapaki dan berkhidmat, menjadi dosen dan berkarya begitu ya, begitu semuanya ya ini. Jadi, itu kira-kira gambarannya untuk kita sering-sering pada kesempatan siang hari ini. Apa sudah kelihatan? BPPT-nya? Belum Pak, belum muncul Pak. Belum Pak. Belum Pak, sudah. Sekarang sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, Bapak-bapak semuanya, saya segitir temahuan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sekarang diamanahi sebagai Direktur DRPM ya, Direkturat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat. Kalau di kamus lain, LPPM. Kami mengikuti DRTPM Pak, Bapak-Ibu ya. Jadi kami mengikuti DRTPM, kalau di kami mengikuti DRTPM, ada T-nya, kami tidak ada. DRPM UMSIDA, gitu ya. Tugasnya sama seperti halnya LPPM. Ini BPP semuanya ya. Oke, Bapak-Ibu semuanya, disclaimer dulu bahwa saya bukan yang terbaik dan terhebat tentunya. Masih banyak dosen yang lebih baik dan lebih hebat, terutama beberapa tahun ini ya, banyak-banyak dosen yang sudah bisa pada tingkat tertinggi, yakni adalah Profesor di usia-usia muda, 40 ke bawah, gitu ya. Itu sudah seperti itu. Nah, saya sedang berusaha. Saya sudah mengajukan, sedang mengajukan GB. Keuruh besar, begitu. Mohon doanya semuanya, semoga bisa segera dapat turun SK-nya, semoga di tahun ini ya, bisa turun SK-nya. Jadi, BPP semuanya, tanpa bermaksud menggurui, saya saring-saring saja, mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa disampaikan, menjadi bekal BPP semuanya. Kalau saya lihat di profilnya, yang disampaikan Mbak Rida itu adalah dosen-dosen yang masih muda dari TP, AA, Lektor, gitu ya, ini BPP semuanya. Nah, ini butuh semangat, butuh asupan energi, di tengah isu-isu dosen sebagai buruh, begitu, dosen sebagai banyak administrasi, begitu ya, tetapi menurut saya itu bukan apa-apa. apa namanya, kita harus selalui, kita harus tetap semangat, BPP semuanya, katanya banyak administrasinya, begitu ya ini. Menurut saya enggak juga, gitu ya, BPP semuanya. Saya teringat dulu itu, kalau di kampus kami itu kan, kampus perjuangan. Ya, itu ya. Jadi, kalau di UMSIDA itu, ketika jabat itu, enggak pasalah kuliah. Jadi, saya mohon maaf, cerita sedikit ya, ketika kuliah S3 itu, malah dikasih jabatan Pak Kretor 2. Jadi, tapi tetap aja bisa, bisa riset, update, begitu. Bisa juga nulis, begitu. Jadi, semuanya, kalau ada yang sekarang, kata-kata, oh, dosen ribuat, macam-macam, Mursa jangan dihiraukan, tetap semangat, ambil semuanya, karena buktinya juga bisa juga, Jadi, bagaimana kita bisa membagi waktu, gitu. Jadi, walaupun kita menjabat, kalau ada yang lagi menjabat, kemudian, harus riset, harus kuliah S3, harus, apa lagi, ngisi BKD, macam-macam, tetap semangat. Bisa kita lalui, pasti begitu, jangan terbawa oleh, negatif, negatif, thinking, jangan terhasut oleh, toxic-toxic, ya kan. Jadi, Bapak-Ibu semuanya, kalau sudah, nawaitunya itu, menjadi dosen, maka harus, benar-benar, bisa, memandang lebih jauh, dengan suasana, hati gembira, dan juga, hal yang positif. Seperti itu, apa namanya, kuncinya menurut saya, ya ini. Jadi, WB Semuanya, ini adalah sering-sering, untuk pengalaman berada di saya, sebagai dosen. WB Semuanya, ini adalah, perkelimpiti saya, saya, Sikit Irmawan, Lektor Kepala, 4A, kemudian, diperbantukan di, UMSIDA, itu adalah nomor-nomor saya, itu, kalau, yang belum adalah nomor rekening, WB Semuanya, kalau, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa yang sudah saya, silahkan lulusannya, kemudian juga, mata kelas saya ampuh, baik S1, maupun S2, ya ini. WB Semuanya, berikutnya adalah, ini adalah, akun Google Solar, WB Semuanya, inilah yang namanya adalah, jendela kita, ya. Ini saya sebut sebagai, kalau, artis gitu, albumnya, ya. Jadi, album kita itu, sudah disitasi berapa, kali, gitu. Jadi, kita membuat sebuah, artikel, karya ilmiah, pajangannya di sini, di akun Google Solar, ya ini, Bapak-Bapak Semuanya. Jadi, misalkan, saya mau mengundang, dosen luar, ketika mau, ada kegiatan, saya lihat GS-nya, kegiatan selarnya, ya. Atau, ketika saya, mau, mengikuti sebuah kegiatan, saya lihat GS-nya, kegiatan selarnya, ya ini, Bapak-Bapak Semuanya. Jadi, mungkin, yang sudah punya, ataupun juga, yang belum punya, tolong, GS ini, dirawat, ya, dirawat, dikasih pupuk, dikasih, apa namanya, air setiap hari, ditengokin, gitu loh, Bapak-Bapak Semuanya, Jadi, kayak, anak bayi kita, gitu, tolong GS-nya, dirawat, karena, dirawat kita, ketika orang lain itu, mau melihat kita, maka akan melihat GS- ini. Bapak-Bapak Semuanya, beberapa tahun, Alhamdulillah, dua tahun, tiga tahun ini, saya banyak mereview, jurnal-jurnal, Skopo, segitu ya, ya, mungkin dari ini juga, dari akun ini, dilihat, oh, bagaimana pergerakannya, dan juga, berapa banyak sitasinya, seperti itu gambarnya, ya, Bapak-Bapak Semuanya, jadi, ditengokin lah, GS-nya setiap saat, setiap pergerakannya, gitu ya, kayak merawat anak sendiri, gitu ya ini. Baik, Bapak Semuanya, ini adalah akun Skopo saya, juga tidak terlalu banyak juga, diperusaha untuk bisa, apa namanya, menambah-menambah, akun Skopo, ya, jurnal-jurnal, artikel Skopo, Bapak Semuanya, jadi, ini juga jendela kita, untuk orang lain, ketika ada, kita tawaran riset, ataupun juga apapun, biasanya dilihat adalah, akun Skopo, dan juga akun, agung sekolah, ke sini, web semuanya, ya, ini. Nah, web semuanya, ini juga, yang baru, ya, ini adalah akun, My Web of Science, ini adalah, akun yang digunakan, untuk melihat dokumen-dokumen kita, yang ada di Skopo, dan juga dokumen-dokumen yang, untuk catatan mereview, ya, ini adalah mereview, jurnal-jurnal Skopo, misalnya ini, saya sudah ada berapa kali mereview ini, jadi misalnya adalah, mereview, jurnal Kogen Education, ya, ini, jadi, Kogen ini kan, telan-francis, ya, nah, ini, jadi, dua kali mereview Kogen Education, tapi, memang, bagusnya mereka itu adalah, diarahkan yang, berhubungan dengan accounting, karena saya accounting, maka, education yang sifatnya akuntansi, begitu, diberikan pada saya, seperti itu. kemudian, satu di Kogen Economics and Finance, juga di, telan-francis, kemudian juga, International Journal of Human Computer Interaction. Nah, kenapa kok, saya diberi, jurnal ini, International Human Computer Interaction, karena saya punya, jurnal satu artikel, yang itu adalah, perilaku, berkomputer. saya di accounting ini kan, juga ada yang namanya, keperilakuan, ya. Jadi, ada keperilakuan, saya juga mengajar, akuntansi keperilakuan, sehingga, saya juga ada riset banyak, tentang keperilakuan, ya. Jadi, jurnal, ya, International Journal ini, itu, tentang bagaimana, perilaku-perilaku manusia, ketika, berinteraksi dengan komputer, yang keempat, Journal of Indonesian Economic and Business, ini jurnalnya UGM, ya, ini juga, apa, jurnal-jurnal, kalau ini, Skopus 4, baru saja masuk, di Skopus, ya, jurnalnya UGM. Nah, semuanya, reviewer yang lainnya, saya di, CSRM, CSREM, ya, Corporate Social Responsibility and Environment Management, Wile, Q1. Ini juga, saya pernah, mereview, kemudian juga, Frontier in Psikologi, Q1 juga, kemudian, JIA PUNUT Bali, Sinta 2, JB UEM Malang, Sinta 2, JIA UMJ, Sinta 2, Jurnal Reaksi UMS, Sinta 2, Jurnal Reksa UAD, Sinta 3, Integratif UINSA, Sinta 3, dan beberapa hal yang lainnya, banyak beberapa, ya, ini, permata dari, mana, pekalungan itu juga, tidak ada ya ini. Nah, baik-baik semuanya, selain reviewer, saya juga editor-in-chief, JAS, Journal of Counting Science, jurnal di, prodi kami, di, prodi akutansi, UMSIDA, saya sebagai, ketua jurnalnya, ya, ini baik-baik semuanya, jadi, kalau sudah, apa namanya, diberikan, amanah, ya, dijalankan, sebaik-baiknya, ya, semuanya, jadi, seperti itu, jadi, walaupun saya di, UMSIDA adalah direktur, DRPM, tapi juga, mengurusi, jurnal di, prodi, gitu ya, semuanya, jurnal itu, seharusnya memang, diserahkan kepada, yang lebih senior, inter-in-chiefnya, kalau manajingnya, boleh yang lebih, junior, yang lebih, yang lebih, teknis, begitu, nah, saya ini sebagai, editor-in-chief, tugasnya, cari reviewer, gitu-gitu ya, ya, kayak begitu, menentukan kualitas, terbitan, periode ini, gitu ya, semuanya, kayak begitu, oke, nah, mungkin bisa di, slide show saja, biar, materinya lebih, terlihat, biasanya, kalau slide show itu, nggak bisa, Mbak Ridha, mungkin bisa di, sudah, sudah ya, oh ya, bisa Bapak, ya, nah, baik-baik semuanya, sebagai motivasi, ini saya sering sampaikan, bahwa, ada kisah, tiga, tiga orang, tukang batu, ya ini, ada tiga orang, yang satu ditanya, kenapa kamu jadi, tukang batu, ya kan, karena ini tugas saya, saya yang menyelesaikan, tugas saya, sebagai tukang batu, kemudian, yang kedua, orang kedua menyampaikan, bahwa saya, tukang batu, karena ingin menghidupi, anak istri saya, yang ketiga adalah, saya tukang batu, karena ingin menyelesaikan, membuat sebuah istana, yang bagus, yang baik, untuk raja, untuk presiden, untuk panggara, dan juga tamu-tamu negara, semuanya, kita mungkin, tiga, di antara gambaran ini, ya ini, apakah jadi dosen itu, ingin hanya, sekedar, menyelesaikan kewajiban saja, ya, ngajar, datang, kemudian, ngasih materi, kemudian, pulang, sudah selesai, tanpa, passion apapun, ya ini, tanpa, tekanan apapun, dan semuanya, jadi, itu ya ada, dan semuanya, jadi, kalau kita memang, komitmen sebagai dosen, berikan terbaik, ketika mengajar, dan semuanya, ya, apa maksudnya, maksudnya, bahwa itu tugas kita semuanya, kita, memberikan, ilmu, kepada mahasiswa kita, berikan yang terbaik, kemudian, Bapak-Ibu harus care, harus peduli, begitu ya, baik di dalam, juga di luar kelas, begitu, baik-baik semuanya, ya ini, ada tugas BKD, ada tugas untuk menelesaikan, BKD, ya, sudah, itu pokoknya dikerjakan, tanpa apapun, pokoknya sudah, selesai, 16 SKS, begitu ya, itu, tidak ada, tidak motivasi apapun, begitu, itu kayak, model yang pertama, tugas-mode pertama, ya ini, jadi, BKD semuanya, semuanya, dosen yang akan memberikan, kecerahan, akan memiliki, visi misi, yang cukup jauh, ya ini, jadi, BKD semuanya, kayak saya, apa namanya, ya, kita berbagi secara-sering, ya, ketika kita publikasi, tidak usah mikir, oh ini, sudah berapa publikasi, ya gitu, tidak usah, jadi, kita publikasi saja, begitu, kan, nanti pasti efeknya, akan banyak, pada kita sendiri, gitu, semuanya, jadi, kita ini, tidak, jangan hanya mengerjakan, hal yang cepatnya kecil, gitu, kita harus berpikir besar, begitu ya, sehingga yang kecil-kecil itu, sudah terlewati, kayak begitu, semuanya, jadi, kalau kita itu, memberikan terbaik, pada, mahasiswa, ngasih, nyawa ketika, hal petik ya, nyawa ketika, ngajar, ya kan, bersemangat, ngajar kita itu, gitu ya, maka, itu kembali pada kita, gitu, Bebek, semuanya ya, ini, jangan hanya, ketika riset saja, yang ada uangnya, kemudian semangat, ketika abiman ada uangnya, saja semangat, ya, tetapi, ketika ngajar, di kelas, begitu ya, semua hal itu, akan kembali pada kita, Bebek, semuanya, kalau, masa kita itu, katakanlah, dia semangat, kemudian juga puas, terhadap, ngajar kita, dia akan bercerita, pada banyak orang, gitu ya, nanti kemudian juga, akan sampai kepada, dituju, gitu ya, misalnya kepada, Kaprodi, kepada Dekan, kepada Taurat, begitu ya, oh ini, Pak, ngajar enak, semangat, seperti itu, Bebek, semuanya, ya, jadi, penilaian itu, bukan dari kita yang ngomong, tapi biarlah orang lain ngomong, tentang kita, sehingga, Bebek, semuanya, kesaharian kita itu, tadi itu, harus memberikan, sesuatu yang, baik, sesuatu yang memang, mengenat di hati, karena kita memang, benar-benar cinta, profesi ini, seperti itu, nah, Bebek, semuanya, jadi, dosen itu, harus punya mimpi, jadi guru besar, Bebek, sebenarnya, kita bisa menjadi guru besar, setiap apapun, begitu ya, Bebek, semuanya, ya, ini, untuk, yang menjadi rektor, tidak harus, ya, ini, jadi, jadi rektor itu, ataupun juga, jabatan itu kan, hanya tertentu saja, gitu ya, ini, misalnya, misalnya, kita, 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 mengejar sebagai rektor, atau, apa namanya, sebagai rektor, berapa itu, misalkan, kampus, ujannya 50 tahun, ya kan, 50 tahun itu kan, periodenya, matahari, matahari, tidak dihitung, orang itu, ya, jadi, semuanya, bercerita-cerita lah, sebagai guru besar, kalau diberi amanah, sebagai pejabat struktural, maka bersyukur, tapi tidak dijalankan, ya ini, jadi, semuanya, guru besar itu, adalah cita-cita yang harus, dimiliki setiap, insan dosen, begitu, semuanya, ya, jadi, harus semangat mengejar itu, kalau mengejar, apa namanya, jabatan, wah itu bisa, merusak, kita semuanya, gitu, ya, jadi, banyak kampus yang, apa, tengkar, kemudian bubar, bahkan kemudian, dengan hiasannya, tidak bagus, karena apa, rebutan jabatan, ya, itu dihindari, dihindari, semuanya, jadi, jangan kemudian, karena rebutan jabatan, kita lalai, bagai, tugas dosen, tridharma, catur dharma perkuan tinggi, yang intinya adalah, menjadi guru besar, untuk menjadi panutan, semuanya, nah, semuanya, kemudian, juga berpikir positif, untuk dapat, hal-hal yang benar, besar, ya, ini, jadi, semuanya, tadi itu, saya sampaikan, kalau ada sifatnya, apa, namanya, yang negatif-negatif, tolong dihilangkan, tolong, tidak diikuti, gitu ya, oh, misalnya, tadi itu, harus nulis, apa, kok, rebut sekali, kemudian, apa namanya, harus, kita, masuk ke, apa itu, ke, macam-macam lah, BKD itu, ya, semuanya, emang seperti itu, gitu, gak apa-apa, kita, itu aja, gitu, kita happy aja, gitu, toh akan selesai juga, gitu, semuanya, jangan, jangan kemudian, ada, permen berapa itu, yang kemudian, rebut-ribut, ikut-ribut, gitu, ya, jangan seperti itu, gitu, tenang, kita sampai-sampai, ya, seperti itu, semuanya, jadi, kalau kita berpikir, maka kita akan melalui, yang sifatnya kecil, ya, seperti itu, semuanya, nah, kemudian, juga, tidak boleh merendahkan, profesi sendiri, misalnya, dulu, ya, masih dulu, ini, dosen, itu kan, omongan, dos, duit, seksen, kan, jangan seperti itu, semuanya, itu profesi kita, gitu, ya, jadi, kalau kita, apa namanya, menjunjung tinggi, menghormati profesi kita, ya, orangnya juga menghormati, gitu, ya, ini, ada orang lain, kemudian mengolok-olok dosen, Anda ikut juga, malah salah, gitu, ya, bela, gitu, bahwa sekarang, tidak seperti dosen itu, saya, enggak, tergantung dosen ini, kalau dosennya kreatif, ya, banyak uangnya, gitu, ya, kan, apalagi sekarang, ya, kayak begitu, kalau kita, gampang-gampang, jaga, ya, apa namanya, hanya menuntut dari gaji pokok, ya, gitu aja, udah, memang begitu dosen di Indonesia, gitu, tapi, kalau kita memanfaatkan banyak, hibah-hibah itu, gitu, ya, maka, ya, kita bisa punya banyak, apa namanya, terdapat teh ya, harta lah, gitu, ya, ini, semuanya, itu, jadi, nanti kalau kita itu sering sambat, ya, sering mengeluh, akan, ke kita sendiri, gitu, Bapak-Bapak semuanya, ya, bayangkan, maaf-maaf, ini cerita saja, ya, Mbak Riddaya, saya, Direktur DRPM, Kepala LWPM, ya, tapi masih bisa, namanya, punya kegiatan, rumah berusia, berkah Zafira, ya, setiap hari, melakukan, apa, dakwah-dakwah, gitu, sering-sering kegiatan, gitu, ya, bisa-bisa aktif di Kadin Situarjo, forum CSR, Situarjo, Lazismu, Muhammadiyah, Jawa Timur, kemudian juga, masih punya, aku TikTok, ya, saya punya aku TikTok, yang khusus untuk mahasiswa, ya, ini, jadi, sering-seringnya seperti itu, Bapak-Bak semuanya, ya, masih punya berapa, IG3, IG saya 3, jadi, seperti itu, semuanya, diberikan seperti itu, nah, semuanya, ini saya dulu, ya, jadi, saya tuh dulu ketika, masih muda, tahun umur 30-an, gitu ya, sebelum ada, sekopos-sekoposan dulu, sebelum ada, sekopos-sekoposan, ya, punya cita-cita, jadi guru besar, di usia 10-40 tahun, itu, semuanya, umur 32, saya masih ingat, 32, oh, aku harus jadi guru besar, umur 30-40 tahun maksimal, begitu, semuanya, nah, kemudian, ini mungkin alasan saja, apa namanya, karena, kuliah macam-macam itu, kemudian juga, oh, tiba-tiba, ya kan, ini juga, tidak berditolak, karena, kemudian juga diberi amanah, menjadi wakar untuk dua umusida, tahun 2011, sampai 2014, itu, semuanya, itu, kemudian ngurus, letur kepala tahun 2014, gitu, sampai 2017, letur kepala-nya turun, nah, kemudian, tahun 2002 kemarin, ngurus, guru besar, ini, semuanya, jadi, sekarang, kemudian, juga, berharap, sebelum 50 tahun, bisa dapat, guru besar, ini sudah, maju, di Jakarta, berkasnya, semoga bisa, segera turun, ya ini, Bapak Ibu Semuanya, nah, ini ya, Bapak Ibu Semuanya, jadi, Bapak Ibu Semuanya, murah berapa, ya, ini ya, murah 30, ya, bisalah, 40 tahun, kan, begitu ya, ini, sudah kuliah, gitu, saya dulu kuliah, S3, ya kan, umur 36 tahun, itu, menjabat pakai rektor 2, Bapak Ibu Sida, ya, jadi, bahan riset, kemudian, apa namanya, Bapak Ibu Semuanya, tadi sampai Mbak Reda, bahkan saya, penelitian itu tahun, berapa, enggak, saya dapat hibah itu tahun, 2006, Bapak Ibu Semuanya, dulu masih, masih hibah, hibah, apa namanya, hibah bersaing, jadi, saya masih ingat dulu itu, membayar, membayar, membayar uang awal, uang pengkalnya, S3, di UNER itu, itu 16 juta, Bapak Ibu Semuanya, saya enggak punya uang, saya dapat hibah ketika itu, hibah bersaing, 50 juta, kan, kemudian dapat, apa namanya itu, 50% nya ya, langsung kita berikan, atau saya, apa, saya bayarkan untuk kuliah, bayar kuliah S3 dulu, uang pengkal itu, nah, ini sebenarnya, jadi, saya riset, sudah lama, sudah mulai tahun 2006, dan insya Allah, setiap tahun dapat, kecembali ketika saya S3 itu, enggak ngajukan, sekali, dua kali, itu enggak dapat tibah dari Dikti, jadi, apa namanya, hampir setiap tahun dapat tibah Dikti itu. Nah, Bapak Ibu Semuanya, ini saya, pesan-pesan Bapak Ibu Semuanya, jadi, ada dosen, namanya struktural, juga fungsional, ya, struktural itu adalah dosen yang, yang jabat itu, struktural, ya ini, jadi, dia juga jabat, juga fungsional, ya ini, tapi ada juga, dosen itu fungsional saja, tidak menjabat, tapi memang, dia, dosen, lebih kepada, fungsinya sebagai dosen, ya, melakukan terdarman juga, melakukan, catur darman perguruan tinggi. Bapak Ibu Semuanya, ya saat ini mungkin tidak menjabat, maka rugi, gitu ya, kalau tidak cepat naik pangkat dan jabatan fungsionalnya. Ya kan? Kenapa? Karena tidak dibebani sama pekerjaan kampus, gitu. Ya. Jadi, kalau bebeb-beb semuanya, ya, saat ini tidak jabat, tapi terlambat proses naik javanya, rugi besar, gitu. Ya, ini bebeb semuanya. Nah, ya, jadi itu, memang, kadang-kadang dosen itu memang sudah ada pakemnya, gitu. Ada yang memang senang jabat, karena memang, apa namanya, lebih melayani, gitu ya ini, lebih melayani ke orang lain. Ya ini. Tapi yang fungsional, mungkin nggak seperti itu, gitu ya, ini bebeb semuanya. Ya, dia tidak, tidak lebih banyak, misalnya keluar, ataupun juga ke hal yang lainnya. Jadi, seperti itu, kalau kemudian, jika si jabatan, nah, tetap juga harus bisa, mengajukan jabatan fungsionalnya, Bapak Ibu Semuanya. Karena apa? Karena, kita tuh malah dibebani. Ya, jadi Bapak Ibu Semuanya, misalkan ada, yang saatnya di Kaprodi, atau Dekan. Ya, itu mah harus lebih duluan, ngurus DAFanya, gitu. Ya kan? Jadi, Bapak Ibu Semuanya, misalkan Bapak Ibu Kaprodi, ya, tapi masih AA. Ya kan? Bagaimana bisa menyuruh, dosen yang lektor, ke GB, ke LK, kalau masih AA, Kaprodi-nya. Ya kan? Jadi, Kaprodi, ataupun juga, namanya struktural itu, sudah menjadikan contoh. Contoh. Nah, sebenarnya saya juga begitu, LPPM itu, saya harus buat, setiap saat, buat, apa, proposal itu, kenapa? Karena saya, bagi contoh, gitu. Saya kemarin, yang hibah di RTPM itu, buat tempat, ya, semuanya. Buat tempat proposal, loh. Gimana? Ya itu. Jadi, kalau ada hibah-hibah itu, saya ikut, gitu, ya, tidak hanya masalah uangnya, tetapi juga karena, sebagai, kepala LPPM, masih contoh, gitu. Nah, kayak begitu, ya, Bapak Ibu Semuanya, ya. Itu ya, Bapak Ibu Semuanya, ini menapaki, kariset, ya. Nah, Bapak Ibu Semuanya, inilah peluang kita, dosen, ya. Kalau katalah, dosen gaji kita itu kecil, secara struktural, apa, secara apa, gaji pokok, gitu ya. Mungkin tidak seperti UMN, ya, pasti, gitu, Bapak Ibu Semuanya, tapi kita punya penghasilan lain, dari kreativitas kita. Gitu loh, Bapak Ibu Semuanya, ya. Jadi, kita tuh, disinilah, ladang kita, gitu, untuk mencari, koin dan poin, gitu ya. Selain dari gaji pokok kita itu, ya. Bapak Ibu Semuanya, sudah menetap di daerah tertentu, sudah, kemudian katakanlah, happy di situ, gitu ya. Udah, wis, pokoknya, dinikmati saja, apa yang diberikan yayasan, begitu ya, tapi kita mencari-nya di luar, yang memang-memang, memang tugas kita. Gitu loh ya, ini Bapak Ibu Semuanya. Bayangkan Bapak Ibu Semuanya, kalau setiap tahun saja, ya kan, bisa mengakses dari DRTPM ini, satu riset, satu adimas. itu sudah banyak itu, itu sudah banyak itu, ini Bapak Ibu Semuanya, ini ya. Apalagi misalkan, ya DRTPM, ya, kemudian, mendapatkan dari print, ya, mendapatkan kosa bangsa, ya, baik-baik itu loh, mendapatkan, apa namanya, matjing, waduh, itu udah, Bapak Ibu Semuanya, bingung kita menetak diri kita sendiri. Ya ini Bapak Ibu Semuanya, jadi, Bapak Ibu Semuanya, jangan untuk diri hanya dengan tadi itu, ya, uang pokok, gaji pokok, gitu loh. Ya emang seperti itulah dosen kita, dimana-mana gitu. Ya, Bapak Ibu Semuanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu Semuanya, ya, sana memang tidak, apa, menurut sana memang seperti itu, ya, menengah, ke bawah, gitu, jangan dipaksakan Bapak Ibu Semuanya. Kasian yayasannya itu. Ya, tapi bantulah yayasannya itu, bantulah perguan tingginya itu, dengan mendapatkan hibah-hibah seperti ini, Bapak Ibu Semuanya ya. Sekarang itu kan sebanyak sekali, yaitu, sosialisasi di Youtube, ya, Bapak Ibu Semuanya ya. Jadi, misalkan nggak sempat dengerin sosialisasi TPM, ya, Pak Faiz itu, Dr. Profesoris ya, dengerin lewat Youtube. Itu Bapak Ibu Semuanya ya. Banyak itu ya. Jadi banyak juga kami yang nge-share tentang, misalkan, ada seperti ini, webinar seperti ini kan, pelatihan-pelatihan, kan di-share juga ke Youtube. Ya, Bapak Ibu Semuanya ya. Jadi tolong, tolong memang benar-benar, apa namanya, concern, sudah, saya di dosen saja. enggak kemana-mana. Sudah. Ya, jadi, fokus saja, seperti ini. Itu, ya, ikutin saja, hibah-hibah yang ada di DRTPM, hibah-hibah di BRIN, hibah-hibah di LPDP, itu Bapak Ibu Semuanya ya. Banyak itu Bapak Ibu Semuanya. Ya, ini. Kalau di kampus kami juga ada, hibah internal, ya lumayan 10 juta gitu ya ini Bapak Ibu Semuanya. Kemudian ada juga hibah riset Muhammadiyah, kalau di kampus PTM ya. 10 juta juga, ya lumayan gitu Bapak Ibu Semuanya. Saya tahu ini berapa riset tuh? Empat ya. Empat riset saya ini. Satu, Abdimas. Belum lagi yang DRTPM, yang lagi proses ini, saya ngajukan berapa? Empat. Bagaimana caranya? gitu ya. Kita punya cara gitu ya. Kita punya mahasiswa, punya dosen lain sebagai anggota kan. Kita diterbit saja gitu. Itu ya Bapak Ibu Semuanya. Kemudian juga buat target setiap tahun tuh harus berapa riset, Abdimas juga publikasi. Ini Bapak Ibu Semuanya ya. Jadi, berapa targetnya? Oh, minimal 2, minimal 3. Begitu ya ini Bapak Ibu Semuanya. Apalagi kalau misalkan risetnya itu, riset-riset yang sifatnya kualitatif di BPS, kemudian di internet gitu ya. Itu kan bisa masih sepanjang hari gitu. Ya ini Bapak Ibu Semuanya. Hari pinter-pinter begitulah ini. Nah, Semuanya tadi ini ya. Jadi, kita itu dapat koin dan poin dari proses-proses yang kita lakukan itu. Ya ini Bapak Ibu Semuanya. Saya tidak melarang Bapak Ibu Semuanya. Tapi kan enak-enak Bapak Sikit ya. Enak apa ya? Makar Bapak Sikit. Enak maklar mobil Bapak Sikit. Enak makar rumah Bapak Sikit. Cepat buitnya. Monggo, enggak apa-apa gitu ya. Tapi kan enggak dapat poin Bapak Ibu Semuanya. Enggak nambah ilmu kita. Gitu ya ini. Nah, mungkin koin saja boleh. Koinnya boleh. Sebenarnya, tapi poinnya enggak dapat. Kalau Bapak Ibu Semuanya memang concern di dosen, ya ikutin tadi itu. Tidak meninggalkan kita sebagai dosen. Dan juga tidak meninggalkan untuk apa ini? Gapur ngebul. Jadi kalau Bapak Ibu Semuanya dapat tiba dari DRT PM gitu ya. 100 juta, 150 juta gitu ya. Itu tiap minggu bisa ganti-ganti warung bakso itu. Setiap Sabtu itu semuanya ya. Ngajak jalanan anak-anak gitu semuanya ya ini. Sambil cari data, sambil cari ngajak keluarga gitu ya. Jadi, jangan terlalu terfokus kepada gaji pokok kita yang kecil, tetapi lihatlah di dunia luar ada peluang yang itu sangat sah sebagai dosen dan itu bisa meningkat kita sebagai dosen baik rekodnya dan juga baik sebagai jawabat kita. Jadi semuanya di semua kampus, dosen yang sering dapat tiba itu akan cepat jadi profesor. Seperti itu Bapak Ibu Semuanya. Jadi projek dokter cepat. Karena setiap saat punya bahan untuk publikasi gitu. Ya. Nah, kayak begini semuanya ini ya. semuanya risetnya seperti apa caranya ya. Pertama, riset kita dengan mahasiswa. Ini saya praktekan diri ya. Jadi pertama kali mahasiswa maju judul skripsi, ya kan, kita sudah bisa melihat potensi luarannya. Ya. Kalau dosenya pintar, ya, pintar dan juga orangnya itu bisa kita arahkan. Gaspol. Apa maksudnya? Langsung kita buat standar tinggi, ini akan jadi publikasi untuk minima setadwa. Ya kan, ataupun juga skopus. Jadi semuanya yang punya bimbingan skripsi sejak sekarang, itu tolong dipetakan. Tidak semua memang mahasiswa itu seperti itu. Ya. Tapi dua atau tiga lah kita pilih yang bagus-bagus. Oh, ini nanti kita proyeksikan untuk ke jurnal minima setadwa atau miskopus. Ya ini. Kita kasih dia apa namanya, semacam target. Harus min 40, 50 mahasiswa, 50 referensi, 60 referensi, begitu semuanya. Ya. Ini jurnalnya harus disitasi. Sekarang kan kalau mendelit itu kan cepat. Ya ini. Jadi, sejak pertama kali mendapatkan bimbingan dan juga masa itu maju ke kita sebagai dosen pemimbing, sudah kita petakan nanti akan kemana arah dari publikasi ini. Ini sangat membantu WP Sembanya. Sangat membantu sekali. Ya ini. Misalkan kalau di social science ekonomi gitu ya, oh ini kok masih hanya sifatnya adalah variable independent saja pakai SPSS gitu ya. Kita arahkan. Oh gini loh Mbak Mas pakai moderating ya, pakai variable intervening ya, gitu. Oh kita arah-anak ini bagus. Oh gini aja loh, tolong objeknya diperluas ya sampai ke Asia Tenggara, begitu. kalau misalnya kalau di ekonomi itu namanya adalah berusaha efek ya. Seperti itu semuanya. Jadi kita punya bahan setiap semester-semester punya dua, tiga yang bagus-bagus itu kita nanti bisa arahkan sampai ke skopo. Kita sampai ke minimal cinta dua. Nah gitu semuanya yang ini. Nah yang berikutnya adalah hibah riset. Nah ini juga malah lebih bagus lagi karena sudah dipastikan melalui skema-skema itu. Sudah ada janji kita kepada DRTPM, kepada PRIN, kepada Meridana, ya kan, bahwa nanti harus ke Q2, harus ke Sinta 2 minimal, harus ada HKI-nya. Begitu semuanya. Harus ada patent-nya. Kan begitu. Jadi kalau kita mengikuti hibah-hibah riset itu, kita jadi terarah riset kita. Kita terpadu. Kenapa? Ada deadline-nya. Misalnya DRTPM itu pasti 18 November adalah terakhir kali mengumpulkan laporan akhir itu. Jadi dengan hibah-hibah itu kita menjadi terarah. dipenuhi semua luarannya biar kita juga punya sifatnya adalah target-target itu. Ya ini. Gitu ya. Oke. Nah, publikasi juga sama. Jadi publikasi itu direncanakan tiap semester. Berapa ya. Apalagi kalau yang di sudah ada wajiban. Wajibannya ini semuanya. Kalau di kampus kami ada juga wajibannya. Wajibannya doktor dan lektor itu kalau mau dapat insentif per bulan enggak banyak sih. 1 juta 1 juta 200 per bulan minimal publikasi kesinta dua. Kalau enggak itu enggak dapat. Mungkin di kampus lain banyak lagi ya. ada yang sampai bisa sampai 50 juta 20 juta ini sudah mapan ya. Kalau seperti kami di fungsi level menengah seperti itu. Tapi enggak apa kita syukuri bahwa ada kemajuan mendapatkan insentif dari publikasi itu. Nah sudah semuanya tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita ada mahasiswa pembimbingan yang itu potensinya bagus untuk luaran untuk publikasi kita push sedikit merupakan kita polis sedikit merupakan sehingga kita punya bahan untuk bisa mendapatkan publikasi yang bagus. Tambahkan variable pening, moderating, ataupun juga bibliometrik. Mungkin yang cuma-cuma baru lah intinya ya. Yang baru yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya jagoan lah jagoan kita untuk bisa publikasi di tiap semesternya. Nah juga begitu yang publikasi dari Yesel Treset tadi itu sudah sudah ter apa namanya dikulatkan diri ya. Nah semuanya ini begini ada yang untuk kewajiban. Jadi misalnya adalah kalau masih TB, tenaga pengajar ke A itu kan hanya satu saja cukup. Pokoknya nama pertama. Sama juga kalau mau ke AA, ke elektor juga begitu ya. Hanya sinta dua, sinta tiga nama pertama. Tapi semuanya ada yang namanya adalah keperluan repotisi dan akreditasi. Jadi selain untuk kepentingan jahwa kita kenaikan jahwa kita itu kita juga butuh untuk rekognisi untuk kita dikenal sebagai dosen yang mumpuni, yang qualified sehingga tidak cukup dengan itu saja. Misalkan cukup satu sinta dua. Jangan begitu, karena kita juga punya tadi itu mengisi untuk Google Solar kita. Kan begitu semuanya ya. kemudian juga untuk akreditasi kita, bantu prodi, bantu fakultas, bantu kampus, universitas, biar kemudian nilainya menjadi A atau unggul. Jauh sebelum ada skop-skop begitu, saya punya pemikiran semuanya ketika tahun 2000 awal itu, saya banyak mungkin bahwa rugi sekali skripsi itu hanya di taruh di perpustakaan. Ini. Jadi dulu kan masih model jelitan skripsinya. Kemudian file-nya ditaruh di CD. Itu menurut saya rugi sekali. Jadi saya juga sering publikasi di situ. Karena apa? Karena rugi. Kemanfaatannya itu kitil sekali. Jadi kalau publikasi itu kan kalau citasi itu kita niatnya adalah membantu orang lain. Jadi niatkan membantu orang lain biar apa? Biar yang dibantu itu cepat tulus kuliah. Maka kita dapat pahala. Jadi kalau kita apa namanya niatnya publikasi itu yang paling tinggi adalah membantu orang lain. jadi kalau tadi GSI itu kan 1300 berapa. Saya bayangkan saja itu adalah pahalanya orang-orang yang mensitasi karya ilmiah saya. Kalau ada yang lulus dari itu juga kan kita dapat manfaatnya. Dapat pahalanya. Jadi seperti itu. Kita publikasi kita apa namanya buat buku itu juga tujuannya untuk membantu orang lain biar cepat plus tanpa pengetahunya tambah tambah pintar tambah lancar studinya. Jadi dia ini. Nah lebih semuanya ini tadi saya sampaikan kalau publikasi untuk LK wajib Cinta Cinta 2 atau Sukopus kalau LKGB itu harus fokus ke Cinta 2 atau CIB. Jadi semuanya yang saya tanggungi sendiri biasanya adalah khusus Cinta 2 dan ke Skopus. Jadi saya kalau yang Cinta 3 ke bawah itu saya suruh mahasiswa untuk publikasi sendiri. Saya cuma cek beberapa. Jadi saya sekarang fokusnya ke Cinta 2 dan juga ke Skopus. Cinta 2 pun juga saya pilih berbasa Inggris semuanya. Karena kalau kita berbasa Inggris kita disitasi oleh orang luar sana itu bisa bagus untuk kita sebagai rekondisinya. Jadi web semuanya sebagai tambahan bahwa kalau sudah mau ke GB atau GB itu fokusnya ke 10 penerbit 10 publisher yang untuk GB kalau itu dapat di raih saya juga reminder saya sendiri 10 public publisher itu Willey Elsevier Springer Telefrancis Sage Emerald IEEE ACM InterScience NDPI itu maka kita bisa lebih mudah untuk menjadi guru besar. Satu saja kita bisa memperoleh dari 10 publisher ini insya Allah kita bisa disetujui untuk jadi guru besar. Nah semuanya publikasi tadi itu saya sampaikan kalau untuk ke GB LK itu memang artikel ilmiah tapi kalau untuk memberikan manfaat orang lain untuk rekodisi kita kita bisa melalui buku buku ajar monograf dan juga buku referensi ini beda-beda kalau di nilainya untuk di hikum itu buku ajar 20 monograf 30 referensi 40 jadi kewajibannya satu sebentar sekali tapi untuk rekodisi tidak terbatas apalagi semuanya yang kampusnya itu menerapkan wajib publikasi jadi kadang-kadang terbantu oleh itu dosen yang mendapatkan mahasiswanya publikasi di internal bisa masuk ke GS tadi ke solar nah semuanya terakhir semuanya sebagai dosen harus punya yang namanya kegiatan luar kampung jadi tidak hanya di kampus saja ngutek saja tapi juga harus punya kegiatan lain di organisasi profesi di tingkat kabupaten di tingkat provinsi bahkan di RTL itu juga boleh ini saya juga mantan ketua RB nah kayak gitu sebagai pengabdian kita sebagai kepada masyarakat ya ini taklir masjid juga gitu ya ini nah juga berbagi kebaikan berbagi hal-hal yang baik di media sosial ya ini jadi semuanya media sosial itu kan kadang-kadang ada yang baik juga maka kita sebagai orang yang terpelajar terdidik memberikan hal-hal yang baru jangan hanya jadi penonton saja ya ini jadi semuanya jangan hanya jadi penonton saja tetapi jadi pemain ya ini pemain Instagram kasih tips-tips tentang bagaimana pengerjaan skripsi gitu loh kemudian juga di Facebook juga begitu TikTok juga begitu gitu ya baik-baik semuanya baik-baik semuanya itu dari saya Mbak Ruda terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih banyak ini Pak Sigit jadi kita sebagai dosen mungkin memang di bulan April-May kemarin itu banyak lah ya Pak kehebohan-kehebohan di lingkungan dosen baik terkait pengembangan karirnya begitu ya Bapak-Ibu sekalian ya jadi tetap semangat ketika Bapak-Ibu sekalian sudah yakin dan akan fokus menghadap menjalankan profesi sebagai dosen harus siap dan penuh semangat ya Pak Sigit ya tadi sedikit mengutip sedikitnya nah baik mungkin untuk Bapak-Ibu yang sudah ada pertanyaan sudah mencatat beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Sigit mungkin bisa ditahan dulu sebentar ya Bapak-Ibu sekalian ya ini akan saya persilahkan terlebih dahulu dari Public Relations Penerbit Republish yang akan menyampaikan standar penerbitan dan standar buku publikasi buku menurut Dikti itu seperti apa sih yang nantinya mungkin menjadi juga salah satu strategi Bapak-Ibu sekalian untuk meningkatkan dan mengembangkan karirnya melalui publikasi yaitu melalui buku baik kepada Mbak Silvia Nurindah apakah sudah siap Mbak Silvia sudah Mbak Rida oke baik kalau begitu ini akan saya persilahkan kepada Mbak Silvia untuk bisa menyampaikan materinya secara singkat begitu silahkan Mbak Silvia baik terima kasih Mbak Rida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak-Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar pada hari ini semoga tetap semangat ya Bapak-Ibu semuanya sebelum lanjut nanti ke sesi tanya jawab izinkan saya memberikan informasi sedikit nah ini saya izin untuk share screen ya Bapak-Ibu ya baik sudah terlihat ya Bapak-Ibu ya baik disini saya akan menyampaikan sedikit terkait prosedur penerbitan buku dari hasil penelitian ya Bapak-Ibu ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sigit ya tentang hasil penelitian itu bisa menunjang untuk peningkatan jawaban akademik dan lain-lain nah ini saya izin mungkin Foka sebenarnya dari segi untuk buku itu juga bisa menunjang nah salah satunya adalah dengan menerbitkan buku apa saja nih dari hasil penelitian yang pertama mungkin ini saya izin untuk ini kan dulu ya di slide show ya nah Bapak-Ibu mungkin sudah paham ya Bapak-Ibu ya untuk hasil penelitian itu bisa menjadi buku jenis apa saja yang pertama oke sebentar ya yang pertama ya itu dapat berbentuk buku referensi ataupun monograf seperti yang sudah tercantum di POPAK ya Bapak-Ibu ya kemudian selanjutnya selain ada buku monograf buku referensi nah itu bisa apa namanya bisa diterbitkan ya Bapak-Ibu pastinya ya dari asap penelitian tadi kemudian di POPAK juga sudah dijelaskan ya Bapak-Ibu ya sebentar ini sepertinya ada kendala teknis Bapak-Ibu sebentar oke mohon maaf Bapak-Ibu sebelumnya baik ini ya sudah dijelaskan juga di POPAK ya Bapak-Ibu terkait karya ilmiah dalam bentuk buku yang dapat digunakan atau diakui untuk kenaikan jabatan akademik nah disini ada keterangannya bahwa untuk bukunya itu merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original lalu sudah memiliki ISBM kemudian ada standar tebalnya paling sedikit di 60 halaman cetak dan ukuran bukunya yaitu UNESCO lalu diterbitkan oleh penerbit dan ilmiah organisasi perguruan tiga atau yang pasti harus ikapi atau ikatan penerbit Indonesia ya Bapak-Ibu ya nah ini sudah jelas di POPAK 2019 sudah disebutkan secara ringgi untuk karya ilmiah dalam bentuk buku oke selanjutnya sebenarnya seperti apa sih standar penerbitan buku yang diakui diktiristek ternyata tidak semua buku yang sudah ditulis dan diterbitkan itu dapat diakui diktiristek loh Bapak-Ibu ternyata ada beberapa syaratnya nah kita bahas satu persatu kriterianya seperti apa sih yang pertama pastinya memiliki ISBN untuk buku cetak kemudian memiliki EISBN untuk e-book ya Bapak-Ibu ya nah kalau misalnya Bapak-Ibu sudah pernah menerbitkan buku itu mungkin bisa dicek kembali apakah ISBN-nya benar-benar sudah terdaftar atau belum atau e-booknya sudah terdaftar atau belum nah ini bisa dicek cara mengeceknya ini ada di website Perpusnas di ISBN.perpusnas.go.id ya Bapak-Ibu ya jadi bisa di cross-check nanti tinggal diketikan untuk nama pengarangnya atau judul bukunya atau nomor ISBN-nya nah nanti bisa dicek apakah benar sudah terdaftar secara legal di Perpusnas atau belum nah kemudian kalau untuk dilihat nanti hasilnya muncul seperti ini ada judul kemudian nama pengarangnya penerbitnya dari mana dan nomor ISBN-nya nah kalau untuk penerbitnya pabrik sendiri kamu sudah menerbitkan kurang lebih 10 ribu judul baik itu untuk buku cetak maupun versi electronic booknya nah nanti bisa dicek Bapak-Ibu ya kalau yang sudah pernah menerbitkan buku nanti bisa dicek apakah nomor ISBN-nya benar sudah terdaftar disini atau belum oke kemudian kita kembali ke standar buku terbit menurut di Ristek yang kedua yaitu diterbitkan oleh penerbit anggota Ikatan Penerbit Indonesia nah cara mengeceknya bagaimana Bapak-Ibu bisa langsung mengecek kewaksinnya Ikatan Penerbit Indonesia itu juga bisa ataupun nanti bisa request atau minta ke penerbitnya langsung apakah ada buku sertifikat keanggotaan Ikapinya ya Bapak-Ibu ya nah kalau di penerbit di publis ini sudah sejak tahun 2012 kami sudah tergabung dan pastinya selalu diperbarui untuk keaktifan anggota Ikapinya nah kemudian standar buku terbit menurut Perpusnas ternyata ada standar lagi nih Bapak-Ibu untuk buku yang bisa terbit yang pertama diterbitkan secara umum dan tidak terbatas artinya memang bukunya itu nantinya akan digunakan untuk semua orang atau halayak umum tidak hanya untuk kalangan kampus saja jadi kalau misalnya hanya digunakan untuk halangan tertentu halangan terbatas itu untuk sekarang tidak bisa keluar untuk nomor ISBN-nya ya Bapak-Ibu ya nah kemudian untuk yang nomor dua terdapat di pasaran baik offline atau online artinya untuk bukunya itu pasti harus dijual belikan diperjual belikan jadi kalau misalnya tidak ada di toko buku mungkin bisa ada di toko online atau di website penerbitnya nah kalau untuk di penerbit di publis sendiri Bapak-Ibu ini kami ada beberapa jaringan pemasaran ada di website kemudian di online market itu kami ada di Tokopedia Bukalapak Lazada dan Shopee kemudian juga ada di social media kami dan katalog kami jadi ada beberapa untuk metode pemasarannya kemudian untuk e-book itu jangan khawatir untuk e-book kami juga bekerjasama dengan kubuku Aksaramaya Google Book dan juga Grammity Digital jadi nanti sudah terindeks ke Google Scholar nah yang terakhir ini pastinya kami juga memiliki beberapa banyak reseller di seluruh Indonesia jadi pastinya buku Bapak-Ibu itu nanti akan dipasarkan oleh tim reseller kami jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti takut bukunya mungkin tidak terjual ya Bapak-Ibu karena insya Allah karena resellernya banyak jadi semakin banyak yang membantu untuk pemasaran buku Bapak-Ibu oke selanjutnya yang terakhir yaitu penerbit memiliki website dan link yang bisa diakses nah jadi dipastikan untuk penerbitnya apakah sudah memiliki website sendiri karena nantinya akan dicek oleh tim Perpusnas dan itu akan mempengaruhi keluarnya nomor ISBN untuk penerbit di-publish ini ada dua website yang pertama ada website untuk penerbitan buku jadi untuk Bapak-Ibu yang ingin menerbitkan buku nanti bisa hubungi CS kami di website penerbit depublish.com kalau misalnya mau melihat nih apakah buku Bapak-Ibu itu sudah dijual atau belum di marketplace depublish itu bisa mengeceknya di depublishstore.com atau mungkin Bapak-Ibu mau cek dulu nih untuk buku-buku yang sudah diperjual belikan di depublish ada apa saja untuk menambah referensi itu bisa dicek di depublishstore.com Baik, selanjutnya untuk penerbitan depublish ini sendiri memang fokusnya adalah untuk menerbitkan buku-buku perguruan tinggi atau buku-buku pendidikan yang pastinya penulis kami memang mayoritas adalah dosen di seluruh Indonesia dan juga guru atau tenaga pendidik lainnya Nah, untuk penerbitan depublish ini kami sudah pernah meraih penghargaan sebanyak dua kali dari Perpusnas di tahun 2017 dan 2022 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam Nah, jadi kalau untuk dari kami itu untuk pengharganya pernah kami raih ya Bapak-Ibu ya jadi kalau di kami memang sangat fokus untuk memajukan pendidikan di Indonesia Nah, ini khusus untuk Bapak-Ibu yang mengikuti webinar pada hari ini Nah, ini akan ada promo khusus dan ini fresh banget ya Bapak-Ibu ya jadi baru launching di tanggal 12 Mei kemarin Nah, ini yaitu promo salam guru dan dosen Jadi, untuk Bapak-Ibu yang dosen ataupun guru bisa mengikuti untuk promo bulan ini Nah, nanti akan ada diskon hingga 30% untuk biaya cetak bukunya lalu ada tambahan diskon khusus yaitu biaya layanan parafrasus besar 10% Nah, ini untuk kuotanya hanya ada 100 naskah pertama jadi dipastikan Bapak-Ibu bisa mendapatkan slotnya dan untuk promo ini berakhir di tanggal 31 Mei Bapak-Ibu Nah, ini khusus untuk seluruh peserta webinar pada hari ini bisa memperoleh kesempatannya secara eflusif Baik begitu saja mungkin Bapak-Ibu kalau misalnya mau mengetahui lebih lanjut tentang BD Publish bisa mengunjungi ke website-nya atau mungkin bisa melihat di Instagram ataupun mengikuti untuk nonton YouTube channel kami silakan saya Sylvia Norinda selamat siang menjelang sore terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Sylvia atas penjelasan singkatnya jadi ini juga sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Zoom ya Bapak-Ibu sekalian untuk Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya di sesi pertama ini mungkin langsung saja ini langsung saya buka untuk sesi tanya-jawab ya Bapak-Ibu sekalian ini tadi sudah dijelaskan Mbak Sylvia dan juga Pak Sigil sudah sharing-sharing strategi beliau seperti apa dengan impian beliau yang awalnya di usia 40 tahun harus sudah bisa mengajukan kejenjang profesor nah meskipun tertunda sedikit ya Pak ya tapi Insya Allah ini sedang proses dan semoga hasilnya bisa lancar begitu baik ini sudah ada banyak yang bertanya di kolom chat di kolom chat Zoom akan tetapi di sesi tanya-jawab yang pertama ini akan saya persilahkan kepada Bapak-Ibu sekalian rekan-rekan yang bergabung di room Zoom untuk bisa bertanya secara langsung dengan cara memencet rest hand dan akan saya pilih untuk dua orang penanya yang sudah rest hand terlebih dahulu saya akan acak ya Bapak-Ibu sekalian ya ini yang sudah rest hand silahkan yang mau bertanya secara langsung boleh rest hand lagi boleh di pencet ya untuk emoticon rest hand ya nanti akan saya pilih dua orang untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini baik ini sudah ada tiga orang ada lagi yang ingin bertanya memang hanya dua orang kesempatannya tapi kami akan acak ya Bapak-Ibu sekalian ya semoga yang sudah rest hand ini bisa beruntung ini bisa bertanya langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dokter Sikit Hermawan baik ini sudah ada empat orang sedang kami ajak untuk bisa kami pilih untuk menyampaikan pertanyaannya baik ini akan kami persilahkan untuk yang pertama kepada Bapak Bambang Suprianto nanti kami persilahkan untuk pertama menyampaikan pertanyaannya kemudian yang kedua oke kepada Ibu Izzatul Isna ini nah baik dua orang ini mungkin kami dua orang yang sudah kami pilih ini ya Bapak-Ibu sekalian sudah kami ajak mungkin yang Bapak-Ibu yang sebelumnya boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau nanti jika memang ada waktunya akan kami persilahkan lagi akan kami pilih lagi untuk dari pertanyaan melalui rest hand baik untuk yang pertama kepada Bapak Bambang Suprianto kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Bapak silakan Pak Bambang baik terima kasih Ibu ketempatannya mohon izin bertanya untuk dosen yang belum mempunyai jabatan funksional AA itu baiknya melakukan publikasi atau publikasi baiknya berapa karena masih punggula ya memang baiknya sebanyak-banyaknya tapi minimal minimalnya berapa terima kasih baik terima kasih banyak Bapak Bambang Suprianto ini dari Palembang baik langsung saja mungkin ya Pak Sikit ini kita langsung jawab satu persatu jadi untuk rekan-rekan dosen pemula ini yang belum punya jabatan funksional ini yang baru nyu-nyu dosen-dosen baru wajah-wajah baru di dunia pendidikan ini sebaiknya seperti apa ini strategi publikasinya Pak Sikit mungkin bisa di-sharingkan silakan Bapak ya terima kasih Pak Bambang Suprianto ya jadi Stipol Tandra Dimuka Palembang ya jadi kalau masih TP mau ke AA itu hanya butuh ijazah S2 kemudian juga satu publikasi atau nama sendiri Pak publikasi di Sinta 3 Sinta 4 begitu itu bisa dengan satu saja cukup nama sendiri nama nama tunggal ya Pak ya jadi tidak ada nama lain selain Bapak itu cukup Pak gitu kalau hanya untuk AA ya gitu ya gitu Pak Bambang dan Mbak Rida oke baik Pak Sikit jadi memang untuk dosen pemula untuk dijenjang jabatan fungsional pertama cukup dengan sudah ada jasa isdua yang minimal ya Pak ya kemudian sudah ada satu publikasi jurnal dengan penulis sebagai penulis pertama begitu memang harus satu nama saja atau satu penulis penama oke baik karena nanti kalau ada dua kumnya dibagi ya Pak betul baik begitu Pak Bambang apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi atau sudah cukup jelas Pak Bambang baik Bu sebelumnya saya itu ada publikasi satu jurnal Sinta Trakreditasi 5 Sinta 5 tapi penulisnya saya penulis pertama dan kolaborasi sama salah satu dosen di perguruan tinggi lain satu jadi ada dua penulis disitu apakah tidak bisa ya untuk syaratin nah jangan Pak lebih baik satu nama Bapak saja mandiri ya itu oke mungkin ini membuat lagi Pak membuat lagi nama pribadi Pak Bambang seperti ato saja cukup ya oke jadi memang harus penulis tunggal ya Pak ya karena kalau ada penulis pertama dan penulis kedua kalau di secara aturan di POPAK itu kan ada pembagian kumnya ya Pak ya begitu juga bisa mempengaruh begitu begitu Pak Bambang mungkin bisa disiapkan lagi ini untuk membuat publikasi dengan nama sendiri begitu untuk penulis tunggal begitu baik terima kasih Pak Bambang ada lagi atau sudah cukup ya Bapak ini ya cukup baik terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya kemudian untuk yang kedua kepada Ibu Izatul Isna ini silahkan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Sigit Turid dan saya dari Sulawesi Tengah Pak Morowali Sulawesi Tengah Morowali kami dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali STAIM ya kami termaksud kampus baru Pak yang baru satu angkatan dan kami kampus baru dan dosen pemula jadi masih banyak ilmu yang harus dipelajari yang harus digali dari senior-senior seperti Pak Sigit salah satunya misalnya tentang publikasi ini minimal publikasi itu berapa supaya kita bisa capai misalnya penunjang karirnya kita untuk ke depannya gitu terus pertanyaan kedua dalam proses penulisan dalam proses penulisan atau penerbitan atau publikasi ini itu nilainya lebih besar ketika misalnya kita menulis sendiri atau misalnya kolaborasi seperti itu sendiri atau misalnya kolaborasinya dengan dosen yang apa namanya kombesnya sama atau misalnya kolaborasinya dengan beberapa dosen yang di luar dari kombes kita itu boleh nggak atau gimana nilainya maksudnya lebih besar kemana gitu misalnya terus gini pak saya kan jurusan PAI gitu kan saya jurusan PAI terus kemudian saya di amanahkan memegang kaprodi PGMI kaprodi PGMI terus di Tridharma saya sebagai dosen apa namanya dosen PAI gitu itu untuk besok-besok sebagai penunjang karir itu kemudian akan ada persoalan nggak pak atau tidak masalah gitu misalnya kita memang jurusan PAI dengan Tridarmanya di PAI tapi menjadi kaprodi PGMI seperti itu itu dimana untuk sebagai penunjang karirnya gitu oke baik silakan Pak Sikit langsung saja tadi yang terakhir tadi saya jawab dulu ya kalau untuk kaprodi atau jabatan struktural tidak tidak salah oh gitu tidak ada kaitannya sama fungsional tadi itu jadi kalau kita perhatikan di penilaian itu itu tidak masalah artinya tidak tidak terkait kalau kita menampai sebagai dosen itu ya Tridarma itu aja yang pendidikan pengajaran itu kan itu kalau kalau jabatan turun itu kan tambahan saja jabatan tambahan gitu ya ini jadi kalau di BKD itu kan juga begitu jadi ini hanya tambahan saja tapi kalau untuk yang berpengaruhi adalah pendidikannya S1 S2 S3 kemudian sama ngajarnya dan penelitiannya gitu itu yang mempengaruhi nanti pendidik besarnya gitu jadi yang di sisi fungsional itu adalah S1 nya S2 S3 kemudian ngajarnya apa sama penelitiannya apa gitu relevan gak gitu kalau itu relevan ya masalah terkait sama Kaprodi PAI kemudian juga PGMP tidak ada terkaitan Bu Isatul oke maaf Pak kalau misalnya gini kebetulan kebetulan saya S1 nya itu tidak linear sama S2 saya S1 nya Sastra Araf S2 nya PAI tapi kemudian insya Allah ini kan kami ditargetkan untuk melanjut ke S3 dan otomatis S3 pasti saya ngambilnya di PAI sebagai penelitian karir kita itu bermasalah gak Pak misalnya S1 tidak apa-apa tidak apa-apa masih satu rumpun itu oh iya tidak apa-apa kalau bisa nanti ngajarnya juga PAI juga betul kemudian juga risetnya PAI juga ya tadi yang kedua tadi apa tadi Pak tadi tentang itu untuk dalam proses penelitian penelitian dan publikasi itu nilainya lebih besar mana misalnya tidak sebagai untuk penunjang karir kita menulis sendiri menulis sendiri atau misalnya kolaborasi kolaborasi dengan dosen sendiri jadi kalau kita nulis bersama orang itu dibagi 60 kita 40 mereka jadi kalau kita kita nulis bersama teman satu apa namanya teman ya dua orang berarti 60 nama pertama 40 nama kedua begitu oke tetap kalau kalau ini Pak kalau untuk kami kan kampus baru kampus baru yang sekarang lagi proses pembuatan borang dan akreditasi gitu kan nah itu kan harus ada penelitian jurnal terus kalau misalnya dalam proses penelitian jurnal itu kolaborasi bersama dosen-dosen itu tidak masalah berarti ya kalau nggak apa-apa nggak masalah bagus oh ya siap-siap tapi juga begini ini kecenderungannya ketika penilai gitu ya reviewer penilai gitu ya misalkan artikel sendiri ya artikel satu orang itu penilainya sedikit mempertanyakan itu masuk sendiri gitu oh ya ya iya sekarang begitu apa namanya perspektif begitu jadi kebenarnya kan sekarang perspektif mereka kan berkolaborasi gitu ya gitu jadi satu hal itu tidak bisa diselesaikan oleh satu profesi saja harus dari banyak perspektif gitu gitu ya ibu ya oke siap-siap terima kasih bapak itu yang tadi pak minimal publikasi itu minimal berapa apa itu minimal publikasi dalam proses ada ada ininya ya aturannya ya tapi juga misalkan ke kepala itu kalau gak salah dua skopus ataupun dua sinta dua dan juga atau satu skopus ter apa namanya ketiga atau berapa ketiga ini jadi semuanya di POPK itu sudah jelas sebenarnya apa namanya berapa-berapanya begitu tadi saya sampaikan pertama itu adalah syarat wajibnya begitu jadi ada yang syarat wajibnya adalah satu satu tapi penunjangnya banyak boleh gitu jadi ada wajib ada penunjang gitu ya oke kalau mau penunjang banyak ya kisiknya harus banyak abisnya banyak gitu ya gitu ya siap-siap pak siap ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Sigit dan Bu Izzatul Isna ini untuk sharingnya untuk di sesi tanya jawab ini jadi memang ketika kita sebagai dosen ya Pak memang harus satu memperhatikan linearitas juga tadi ya Pak Sigit ya jadi untuk pendidikan terakhir penelitiannya apa karena otomatis penelitian itu akan mencerminkan juga nanti publikasi kita dan juga ngajarnya apa begitu jadi pastikan linearitas tiga hal tersebut itu menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian begitu kemudian tadi juga sudah banyak disampaikan juga oleh Bu Izzatul jadi terkait minimal publikasi berapa nah ini menyesuaikan juga Bapak Ibu sekalian ya jadi kita harus memperhatikan juga ini aturan-aturan untuk kenaikan jenjang karirnya ini nah tadi sudah ditanyakan juga oleh Pak Bambang dan juga Bu Izzatul terkait publikasi menulis sendiri atau harus ada rekannya kalau dari Pak Sigit tadi menyampaikan menulis sendiri itu kumnya banyak ya Pak ya nggak dibagi-bagi begitu nah ini banyak juga rekan-rekan peserta yang sudah mempertanyakan di kolom chat zoom ini mungkin sedikit saya rangkum gitu nah ini ada yang memang ada yang untuk kita memasuki ke jurnal supaya bisa mudah di-accept gitu ya Pak ya sudah diterima gitu mengajak atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin jenjangnya lebih tinggi ataupun sudah punya pengalaman nah ini seperti apa sih Pak sebenarnya kalau memang secara aturan sendiri untuk kenaikan jabatan fungsional ini memang ketika kita memiliki publikasi itu ketika posisi penulis pertama kedua dan penulis korespondensi itu memang mendapatkan pembagian poin kum yang berbeda-beda nah ini kalau dari Pak Sigit sendiri seperti apa ini Pak untuk menyikapi ini baiknya kita seperti apa sih untuk mungkin ada tips juga supaya artikel ilmiah kita bisa publish ke jurnal yang kita tuju begitu tips triknya nih Pak Sigit silahkan Bapak ya jadi tips triknya itu adalah memang ada juga di beberapa jurnal itu lebih suka kalau ada kolaborasi ya apalagi internal corporation gitu ya ini tapi semuanya kalau lihat di metriknya setiap jurnal di Skopus di jurnal nasional itu bahkan juga di Simagu itu dan kelihatan itu jadi ada internal corporation itu seperti apa naik turun naik turun naik turun begitu ya ini semuanya nah kalau kita punya rekan dari luar negeri gitu ya itu lebih baik diajak gitu ya ini untuk apa untuk kolaborasi tadi itu jadi pihak pihak jurnal itu sebenarnya juga membutuhkan membutuhkan motor dari lain lain institusi gitu ini nah ini cerita saja misalnya kami ini di UR SIDA menyelenggarakan kegiatan seminar internasional ya kemudian mau terbit di AP Atlantis Press itu nah itu juga mewajibkan mewajibkan ada lima penulis dari negara lain dan juga kolaborasinya itu apa namanya harus banyak gitu loh semuanya jadi memang kolaborasi dengan luar negeri itu memang sangat bagus ataupun juga apa namanya dipertimbangkan oleh pengelola jurnal untuk bisa masuk ke jurnal tersebut gitu ya ini yang pertama yang kedua adalah kutipan ya referensinya itu kalau semakin banyak referensi dari jurnal-jurnal internal berreputasi JDIB ya Skopus dan Bos maka akan dipertimbangkan oleh pengelola jurnal ini jadi saya juga begitu yang dilihat pertama oleh pengelola jurnal ini setiap sekalian terbitan saya kan editor in chiefnya JAS Um Sida pertama ada judul judul ya judul ya semuanya ya judulnya itu ya kan kalau ekonomi akutansi itu ya kalau ada interveningnya ada moderatingnya itu kami lebih utamakan lebih utamakan ya daripada yang sifatnya adalah regresif berganda gitu ya dua variable independen tiga independen satu dependen gitu-gitu itu sudah biasa jadi jadi pertama kita lihat dulu judulnya ya kedua adalah abstraknya lihat ya seperti apa ketiga langsung kita lihat datar pustakanya ini mohon maaf Bapak untuk hostnya apa ini baik ini sedang kami bantu Ibu iya terima kasih silahkan Pak Sikit bisa dilanjutkan ya jadi berikutnya adalah melihat datar pustakanya semuanya datar pustakanya kalau banyak ya kan kemudian datar pustakanya itu banyak terus kemudian ada referensi-referensi dari luar negeri jurnal bermutasi itu jadi poin-poin tambahan ya ini yang berikutnya adalah ada enggak ini artikel dari jurnal tersebut yang dikutip gitu ya misalnya Bapak Ibu semuanya mau terbit di jurnal saya jurnal jas konting umididaya ada enggak mengutip dari artikel kami enggak begitu ya jadi harus seperti itu dikutip enggak itu ya semuanya ya terus berikutnya juga dalam proses awal itu biasanya adalah cek plagiasi dulu ya kalau kurang dari 20 dipertimbangkan semakin sedikit semakin ngecil plagiasinya semakin kita proses gitu ya jadi kami juga begitu lebih 20 kami kembalikan pada mereka ya mau terus dikoreksi di apa namanya para plase kemudian turun apa namanya plagiasinya atau lanjut atau apa namanya ada publikasi yang lain silahkan jadi itu berapa hal sensor awal ya atau review awal untuk artikel yang terbit di jual tersebut jadi sebelum dikasihkan kepada reviewer editor jurnal itu apa namanya ngecek dulu beberapa tadi itu ya semuanya kolaborasi dari penelitian seluarnya kemudian juga jurnal yang diacu kemudian jurnal yang diacu apakah ada dari nama jurnal tersebut kemudian juga cek plagiasinya ya itu Mbak Lida oke baik jadi memang banyak faktornya ya Pak ya tidak hanya terkait kita menulis sendiri atau harus ada rekannya tapi juga dilihat juga dari referensinya kemudian kedalamannya kita pembahasan dari artikel ilmiah itu sendiri juga dilihat ya Bapak Ibu sekalian jadi jangan hanya terpaku pada oh saya harus menulis sendiri atau harus mengajak rekan dosen yang sudah senior supaya lebih mudah tapi ternyata tadi diinformasikan oleh Pak Sikit untuk bisa kita lolos artikel kita lolos untuk diterbitkan ini tidak hanya dilihat dari sendiri atau dengan rekan sejawat yang sudah lebih senior begitu tapi substansi isi isi kartikel kita pun juga akan dilihat begitu dan kedalaman pengayaan materi kita juga akan diperhatikan oleh reviewer begitu begitu Bapak Ibu sekalian ya jadi apakah harus menulis sendiri atau harus mengajak rekan sejawat itu bisa disesuaikan lagi nantinya begitu oke selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang mengikuti melalui Youtube boleh juga untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ataupun di kolom komentar nanti akan kami bagikan juga akan kami pilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami sampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini baik ini selanjutnya oke selanjutnya ini akan saya pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat zoom oke ini mungkin pertanyaan dari Ibu Skorina Ibu Skorina menarik sekali Pak Sigit mohon izin saya menyampaikan ada tiga pertanyaan dari beliau yang pertama perlukah Pak kita memiliki atau mempunyai bang-bang tema untuk penelitian yang akan kita lakukan karena terkadang bingung juga untuk menentukan tema-tema penelitian yang ingin kita lakukan ketika terutama ketika ada hibah pengumuman hibah untuk dibuka kita terkadang bingung ya Bapak Ibu sekalian untuk memilih tema penelitian ini apakah perlu kita membuat bang-bang tema untuk penelitian yang bisa kita lakukan di semester-semester selanjutnya dan juga saat menjelang hibah mungkin ada tips-tiknya nanti dari Pak Sigit untuk membuat ketika memang harus membuat bang tema tersebut kemudian pertanyaan yang kedua di mana kita bisa mencari tema-tema penelitian nah ini mungkin strategi referensinya nih Pak untuk bisa mencari tema-tema atau untuk mendorong kita punya ide tema penelitian ini dari mana saja sih biasanya begitu kemudian yang ketiga jika skripsi sudah masuk ekskripsi apakah boleh untuk dipublikasikan di luar nah ini mungkin kalau dari Pak Sigit selaku di kampus Umsida mungkin adakah regulasi ketika memang sudah masuk ke ekskripsi ataupun repository kampus dan ingin dipublikasikan lagi apakah ada regulasi atau harus adakah perizinan atau seperti apa mungkin tiga pertanyaan itu Pak Sigit silahkan terima kasih terdengar Mbak Rida ya ya terdengar Bapak baik pertanyaan tadi itu bagaimana tema-tema nah dari semuanya ini yang perlu saya jelaskan ya jadi kita itu setiap dosen harus punya yang namanya roadmap penelitian ya jadi roadmap penelitian itu akan memandu kita untuk bagaimana bisa memiliki penelitian yang berjenjang gitu mungkin enggak tahu kalau Pak Rida mau buat lagi saya maulah menjelaskan tentang roadmap ini penyusunan roadmap jadi kalau sekarang ya terlalu pendek waktunya jadi semuanya roadmap ini menjadikan kita tidak kemana-mana gitu risetnya jadi kita misalnya ya misalnya ini di akutansi saya konteng ya atau di ekonomi lah ya jadi bagaimana riset kita terakhir di di S3 kita atau S2 kita itu itu ditekuni gitu jangan pindah-pindah gitu semuanya ya ini jadi misalnya risetnya terakhir ketika S3 adalah tentang CSR ya corporate social responsibility maka kita harus punya roadmap itu gitu yaitu jadi kita riset sampai nanti sampai kita 40-40 20 tahun 10 tahun mendatang seperti itu jangan lompat-lompat gitu oh tahun ini CSR tahun berikutnya mungkin tentang MSDM berikutnya tentang pemasaran enggak begitu gitu ya tapi semuanya jadi kalau di kami itu harus sebenarnya nani roadmap riset atau yang namanya adalah peta penelitian itu nah baik-baik semuanya kalau kita pandang lebih jauh lagi roadmap itu dari dari universitas ya universitas punya roadmap jadi tadi ibu siapa tadi itu tadi bertanya tanyalah ke LPPM pak apakah punya roadmap gitu ya atau buat roadmap gitu ya jadi kalau di kami roadmapnya begini roadmap universitas ya kan turun ke fakultas turun ke prodi turun ke dosen begitu WP semuanya itu begitu roadmapnya begitu gitu dan kita enggak boleh kemudian tadi itu dan kita harus nyantol roadmap tersebut gitu WP semuanya nyantol ke roadmap prodi jangan sampai kemudian tidak ada di prodi gitu kenapa karena ketika nanti agreditasi ditanya gitu apakah roadmap ibu ini sesuai dengan roadmapnya prodi gitu WP semuanya begitu ya jadi sekali lagi tema riset kita itu harus mengacu ke roadmap penelitian sama juga abdimas kita yang kita lakukan sama juga harus nyantolnya ke abdimas roadmap abdimas begitu WP semuanya ya ini enggak boleh pindah-pindah gitu ya ini tema-tema WP semuanya kalau tema pastinya akan apa namanya lebih tahu dan lebih mudah itu WP semuanya kalau sudah tadi punya roadmap ya ini saya misalnya WP semuanya roadmap kinerja ya jadi kinerja itu saya setiap kali riset pasti kinerja ini internet call capital dan kinerja itu saja sudah setiap tahun itu saja kerjakan ini WP semuanya nanti WP semuanya kalau bisa menapaki DDRT PM itu TKT ya tingkat ketersiapan teknologi TKT pengembangan itu WP semuanya kita begitu jangan berkutat saja misalnya papanelitian CSR pertama tahun ini di perusahaan A tahun kedua perusahaan B tiga perusahaan C bukan begitu tapi harus menampiki tadi itu yang DDRT PM bagaimana bisa sampai ke pengembangan gitu loh ya ini WP semuanya nah tema-temanya mudah saja kalau kita sudah memahami kita punya roadmap apa ya pasti bisa kita searching dimanapun di apa namanya jurnal-jurnal jurnal berreputasi begitu banyak kan yang tema-tema banyak nah WP semuanya ini tips ya di email kita saya ini juga ini setiap saat menerima kiriman-kiriman dari jurnal-jurnal tersebut jurnal berreputasi itu kiriman kalau dia terbit maka langsung dikirim dari email kita itu update sekali kayak gitu semuanya mungkin Bapak Ibu pelan-pelan nanti bisa seperti itu gitu ya terus apa lagi oh skripsi semuanya skripsi itu kita apa namanya kita tandai bahwa mana yang kita serahkan ke universitas mana yang kita mau publikasi sendiri gitu ya semuanya ya jadi ada yang memang diserahkan ke universitas sebagai repository ada yang kemudian tidak itu jadi kami seperti itu kalau sudah dosennya minta oh enggak kami akan publikasi sendiri ya enggak diterbitkan sama kampus begitu ya gitu ya Mbak Rida ya siap Bapak jadi memang memang dosen ini kalau mau mengembangkan karirnya dan ingin fokus gitu memang kita harus berstrategi ya Bapak Ibu sekalian ya berstrategi bagaimana kita menyusun karir kita berawal dari roadmap penelitian roadmap karir juga harus punya ya Pak Sigit ya tadi kalau Pak Sigit sudah punya target usia 40 jadi profesor pasti beliau sudah mem-breakdown ini kemarin pasti sudah mem-breakdown harus apa saja syaratnya yang dipenuhi apa saja kemudian melalui roadmap penelitian nah ini wajib juga Bapak Ibu sekalian tadi Pak Sigit juga sudah menyampaikan bagaimana kita menyusun roadmap penelitian ini tidak bisa sendiri tapi juga harus berkomunikasi dengan institusi karena pastinya kita sebagai dosen mengikuti atau dinaungi oleh institusi institusi kita masing-masing jadi pastikan Bapak Ibu sekalian juga berkomunikasi dengan Kaprodi apa di fakultas kemudian LPPM itu pastikan untuk bisa berkomunikasi mengkomunikasikan baiknya roadmap penelitiannya ini harus seperti apa begitu oke mungkin selanjutnya boleh nih Pak kami agendakan nanti bisa kita scheduling untuk bagaimana menyusun roadmap penelitian ini karena memang banyak sekali rekan-rekan dosen ini yang roadmap penelitian ini seperti apa ya begitu roadmap penelitian seperti apa ini pastinya kalau kita tidak punya panduan gitu kita sejauh ini kita memiliki panduan operasional untuk angka kredit panduan operasional untuk beban kinerja dosen akan tetapi bagaimana kita menurunkan membuat panduan untuk karir kita sendiri nah itu mungkin nanti step by step kita akan adakan kegiatan rutin yang bisa menjadikan puzzle-puzzle ini bisa tersusun rapi agar karir Bapak Ibu rekan-rekan dosen Indonesia bisa berkembang dan sudah bisa yakin dan mantap untuk mengeluti profesi dosen ini karena seperti yang disampaikan Pak Sigi tadi sebagai dosen ini kita peluangnya banyak Bapak Ibu sekalian ya dari hasil penelitian kita bisa berkolaborasi banyak hal begitu terutama terlebih lagi kita di era kampus merdeka saat ini banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan bahkan hibah-hibah dari Kemendik Putri Stek sendiri banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan kita optimalkan utamanya untuk mendukung pengembangan karir kita juga Bapak Ibu sekalian baik kalau begitu ini selanjutnya mau di izin menyampaikan lagi pertanyaan ini ada banyak sekali pertanyaan untuk Mbak Sylvia ini mohon izin terlebih dahulu Pak Sigit untuk bisa memberikan giliran ini kepada Mbak Sylvia untuk menjawab pertanyaannya baik ini Mbak Sylvia harus siap ini ya menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan dosen yang antusias sekali untuk mengetahui tentang penerbitan buku ini nah oke tadi ada pertanyaan mohon maaf ini karena tergeser naik tadi ada pertanyaan bagaimana sih Mbak Sylvia format atau template buku perguruan tinggi yang diakui diktiristek mungkin bisa di sharingkan Mbak Sylvia silahkan Mbak baik terima kasih Mbak Rida kalau untuk dari diktiristek memang seperti yang tadi sudah ada di POPK ya Bapak Ibu ya serah-serahnya seperti itu tapi kalau untuk format itu memang tidak ada jadi kalau misalnya dari penerbit itu nanti ada sendiri di kami template untuk penulisan buku referensi atau buku ajar dan lain-lain nanti bisa di-download saja secara gratis Bapak Ibu di website kami di penerbit.pabris.com disitu sudah lengkap template-nya seperti apa kemudian kalau yang masih bingung untuk teknik penulisan buku ajar buku referensi ataupun buku monograf nanti bisa sekalian di-download juga Bapak Ibu untuk panduannya supaya bisa mempermudah seperti itu Mbak Rida Oke baik terima kasih Mbak Sylvia jadi kalau dari memang secara aturan PLPAK memang hanya standar-standar tadi yang disampaikan jadi kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menerbitkan buku atau ingin menulis buku apa saja sih template-nya pastinya pastikan semua persyaratan yang ada di PLPAK itu sudah ada seperti mungkin halaman kemudian apa namanya glossarium kemudian ada syarat-syarat penerbitnya seperti apa ISBN kemudian juga harus buku ajar atau buku referensi atau buku monograf itu sesuaikan dengan aturan yang ada di POPAK nah untuk dari penerbit sendiri dari penerbit di-publish ini bisa memberikan template untuk penulisan bukunya ya Mbak ya jadi itu pun juga disesuaikan dengan aturan yang ada di POPAK nah nanti mungkin dari Bapak Ibu sekalian pastikan Bapak Ibu sekalian mengisikan absensi karena nanti selain mendapatkan e-sertifikat dan juga materi dari Pak Sigit yang sudah disampaikan pada siang hari ini akan juga mendapatkan e-book-e-book untuk menulis buku dan juga template-nya mungkin boleh nanti Mbak Sylvie bisa diinformasikan kepada kami Panitia untuk bisa kami bantu sharingkan ke rekan-rekan dosen peserta yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini begitu jadi siap sekali kami membantu oke terima kasih Mbak Sylvia ini selanjutnya akan saya pilih lagi pertanyaan oke ini pertanyaan rata-rata tadi sudah hampir sama ya Bapak Ibu sekalian oke ini mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Sylvia dari Ibu Kasmawati izin bertanya Mbak Sylvia apakah ada kolaborasi book chapter bagi beberapa penulis untuk jurusan teknik untuk dipenerbi di publis nah kalau untuk penerbi di publis untuk chapter ada enggak Mbak Sylvia mungkin bisa diinformasikan baik terima kasih Mbak Ida ya kalau di book chapter ini di kami pastinya sudah banyak juga nih tadi Bapak Ibu untuk yang menerbitkan buku chapter gitu tapi kalau misalnya untuk dari mau join misalnya mau gabung dengan penulis lain itu kalau dari kami biasanya sudah menerima dalam bentuk naskah yang sudah lengkap ya Bapak Ibu ya jadi bukan nanti ketemu di depublishnya gitu tapi biasanya naskahnya memang sudah dari beberapa penulis dan biasanya itu memang sudah join di luar sana gitu nanti baru dikirimkan oleh salah satu perwakilannya dikirimkan ke kami baru nanti kami proses lebih lanjut begitu tapi kalau untuk forumnya dulu atau mungkin mencari rekanannya di depublish ini untuk saat ini kami memang belum ada fasilitas tersebut ya Bapak Ibu ya jadi memang harus disiapkan dulu untuk rekannya mau siapa dan naskahnya sudah lengkap begitu oke baik nanti mungkin bisa juga nih kontak tim depublish siapa tahu sudah ada juga rekan-rekan dari fakultas atau jurusannya masing-masing mungkin yang sedang berkolaborasi ingin menerbitkan book chapter boleh juga mungkin nanti diinformasikan yang penting komunikasikan dulu dengan tim penerbit jika memang berminat untuk bekerjasama dengan penerbit depublish begitu ya Mbak Sylvia ya insya Allah akan bisa memfasilitasi betul Mbak Dida baik kalau begitu terima kasih Mbak Sylvia nah ini selanjutnya untuk pertanyaan saya cek tadi di kolom komentar di Youtube itu belum ada pertanyaan yang berbeda atau belum terjawab dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit oke ini saya cek lagi oke belum ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang mengikuti melalui Youtube boleh yang ingin bertanya kami tunggu kami tunggu satu lagi kalau ada pertanyaan dari yang mengikuti melalui Youtube boleh ya Bapak Ibu sekalian ya boleh dituliskan melalui kolom chat di Youtube nanti akan kami bacakan kepada narasumber kita pada siang hingga sore hari ini nah mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk menutup sesi tanya jawab gitu ya ini akan kami cek lagi untuk Bapak Ibu sekalian oke untuk pertanyaan kepada Pak Sigit ini mungkin lebih tepatnya ya nah ini ada dari tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini Pak kalau kita menulis karena kan tadi kita bahas menulis sendiri dan menulis bersama-sama tim begitu bersama-sama rekam sejawat atau kolega ini banyak sekali menanyakan kalau untuk menulis buku misal itu harus baiknya menulis sendiri atau bersama rekan sejawat ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Dewi Murti Ningsih begitu kalau kalau kita menulis sendiri apakah tulisan kita nanti apakah publikasi kita nanti kumnya itu hanya mendapatkan 60% atau full ketika kita menulis buku sendiri ini Pak Sigit pertanyaan yang pertama itu mungkin yang kedua adalah ketika book chapter ini banyak sekali yang menanyakan juga untuk book chapter sendiri ini kumnya seperti apa mungkin Pak Sigit ada informasi atau yang bisa di sharingkan menurut pengalaman Pak Sigit silakan Pak Sigit ya terima kasih Mbak Rida ya jadi apakah harus individu atau bersama-sama ya ini kalau menurut saya pribadi kalau buku referensi dan juga buku apa namanya monograf itu sebaiknya bersama-sama ya ini karena kan apa namanya itu kan hasil riset begitu ya dan juga seperti itu monograf dan juga apa referensi seperti itu kalau yang buku buku ajar ya buku ajar itu kalau pribadi enggak masalah gitu karena kita sudah sudah kompeten ya misalnya sudah 10 tahun mengajar tentang marketing yaudah itu di apa namanya tulis sendiri kan gitu diterbitkan bisa seperti itu karena sudah berpengalaman kita mengajar di marketing kan begitu ya ini tapi kalau monograf sama referensi menurut saya itu adalah bisa bersama-sama gitu ya ini menurut saya seperti itu karena saya biasanya kalau referensi sama itu kan tentunya adalah hasil dari riset ya ini kalau buku book chapter mohon maaf saya enggak pernah book chapter saya enggak pernah book chapter memang sekarang lagi marah book chapter ya jadi kayak dip tadi itu juga seperti itu ya jadi misalnya ada 12 bab gitu ya maka 12 orang penulisnya gitu ya ini saya tidak pernah menulis book chapter jadi saya tidak punya pengalaman itu mohon maaf sekali jadi begitu gitu berhidupan dari saya baik terima kasih Pak Sigit jadi kalau memang mau menulis buku referensi ataupun buku monograf boleh ini berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak ya karena kan secara kita melakukan penelitian gitu dari hasil riset kita kita juga tidak hanya sendiri kita berkolaborasi itu boleh nah kalau untuk buku ajar sendiri Pak ini seperti apa apakah kita bisa menulis mandiri atau kita bisa berkolaborasi juga atau perlu berkolaborasi juga dengan rekan sejawat kalau untuk buku ajar kalau itu apa namanya misalkan hibah hibah buku ajar kampus itu harus berdama dengan yang lainnya jadi misalnya dalam bukunya dalam buku hibah ya kita harus sesuai dengan ketentuan kampus dong kalau sendiri ya boleh saja sendiri terlebih publis tadi gak masalah jadi gak apa-apa kalau buku ajar begitu memang kita sudah mempunyi di satu bidang satu mata kuliah kan gitu ya itu kan buku pegangan untuk ajar tau buku ajar kan maka apa namanya di sendiri aja gak masalah gitu untuk buku ajar ya gitu Mbak Lida oke baik Bapak karena kalau buku ajar ini juga harus sesuai dengan RPS kita juga ya Pak ya jadi memang kita bisa menulis sendiri atau kalau kita mau ikut hibah ya tadi memang catatan dari Pak Sigit juga saya sepakat gitu kita harus mengikuti aturan yang berlaku ini seperti apa di dalam hibah tersebut gitu kalau memang hibahnya berkolaborasi kita bisa berkolaborasi tapi kalau memang untuk menulis sendiri begitu itu juga boleh karena pastinya Bapak Ibu sekalian adalah ahli dan apa namanya mahir di bidangnya masing-masing sudah memiliki mata kuliah yang diampu masing-masing sudah memiliki RPS pasti juga bisa untuk membuatkan bukunya itu kalau untuk buku ajar ya begitu Bapak Ibu sekalian ya baik terima kasih oh iya silahkan Bapak jadi Bapak Ibu semuanya kalau di kami di UMSIDA itu itu prinsipnya adalah kolaborasi ya jadi kami kan semua ada hibahnya itu jadi misalnya hibah buku ajar itu ada juga tapi harus melibatkan minimal dua orang dua dosen gitu jadi gak boleh sendiri kalau sendiri gak dibiayai gitu kenapa seperti itu karena kan untuk mengangkat juga dosen yang lainnya gitu loh jadi kalau sendiri tuh ya pribadi saja membiayai sendiri gitu tapi kalau melibatkan kampus biasanya adalah harus berkolaborasi jadi kami itu baik hibah buku ajar hibah buku monograf referensi itu harus minimal dengan dua orang ya itu yang pertama yang kedua ketika kita publikasi itu harus juga sama minimal dua orang tetap ya itu wajib kalau gak gak dibiayai gitu walaupun skopus juga gak dibiayai gitu semuanya jadi jarang saya terutama juga melakukan apa namanya publikasi sendiri itu karena tadi itu sebenarnya juga sudah begini loh apa namanya apa namanya persepsi orang yang saat ini apa namanya ada ya kok sendiri ya gitu apa bisa sendiri gitu maksudnya satu hal itu kan dipecahkan oleh banyak bidang ilmu gitu loh kayak begitu jadi misalkan kita mau publikasi sendiri itu kok sudah jarang sekali saya lihat itu saya beberapa banyak lah mereview jurnal-jurnal itu artikel itu gak jarang sekali ada artikel yang sendiri gitu jarang sekali gitu kayak begitu ya ini dan juga karena kebutuhan kampus kampus itu butuh apa namanya dosennya juga banyak hitungan nilai publikasinya untuk akreditasi macam-macam kan maka itu maksudnya kolaborasi begitu ya ini begitu Mbak Dira terima kasih siap terima kasih banyak Pak Sikit untuk sharing-sharingnya pada siang hingga sore hari ini pastinya semua ini bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian ya dan juga mungkin ditunggu untuk next kegiatan untuk bisa menyusun roadmap publikasi nanti mungkin dari kami tim dunia dosen akan langsung koordinasi dengan Pak Sikit dikapan jadwal yang bisa sesuai begitu oke baik mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Bapak yang akan kami sampaikan nah mungkin ini sebagai penutup dari Pak Sikit mungkin ada strategi tips dan tipsnya atau apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk bisa menyusun strategi mengembangkan karir dosen ini melalui penelitian dan publikasi mungkin sebagai salah sebagai closing statement ya Pak atau sebagai penutup saja ini silahkan Pak Sikit ya baik Bapak-Ibu semuanya jadi di luar sana banyak sekali peluang-peluang riset peluang-peluang abdimas yang bisa kita lakukan ya ini jangan buang kesempatan yang ada dari DRTPM dan juga dari kementerian-kementerian itu ya kan untuk meningkatkan kualitas kita sendiri ya ini Bapak-Ibu semuanya jadi tetap semangat untuk Bapak-Ibu dosen semuanya ya jadi melihat sesuatu dengan hal yang positif gitu jangan terpengaruh oleh yang kesempatan negatif gitu ya coba hal-hal baru dan juga punya mindset ke depan gitu ya bahwa kita bisa untuk lebih bagus bisa jadi guru besar bisa sejahtera ya kan dalam arti sebenarnya begitu melalui kita sebagai dosen ya ini jangan apa namanya jangan negative thinking jangan terlalu overthinking terhadap bahwa sifatnya negatif ya itu sudah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Pak Sigit terima kasih Pak Sigit terima kasih banyak Pak Sigit untuk closing statement atau semangatnya jadi kita memang sebagai dosen tidak boleh overthinking ataupun negative vibe ya Bapak-Ibu sekalian ya kita harus berpikir positif karena ketika kita berpikir positif kita pasti bisa gitu ya pasti bisa kok kita mencapai jenjang profesor itu yang dinantikan itu pasti bisa karena sejatinya kita memang ketika kita sudah fokus kita yakin pada profesi yang kita geluti saat ini sebagai dosen insya Allah itu akan memudahkan langkah-langkah kita dan pastinya kita bisa berkolaborasi bersama pastinya dunia dosen.com akan selalu mensupport kepada Bapak-Ibu rekan dosen Indonesia untuk bisa mengembangkan karirnya dari yang belum punya jabung sampai yang ingin ke guru besar gitu kami siap mengkolaborasikan seperti kami mengundang Pak Sigit pada siang hari ini kita siap akan menjadi fasilitator untuk rekan-rekan dosen Indonesia untuk mengembangkan karirnya begitu baik terima kasih banyak juga kepada Mbak Sylvia yang sudah menyampaikan informasinya terkait publikasi dalam bentuk buku mungkin untuk informasi selanjutnya Bapak-Ibu sekalian boleh nanti jabri-jabri atau bertanya tanya langsung kepada Mbak Sylvia atau kepada tim penerbit di publis karena nanti pasti banyak informasi yang bisa di-sharingkan begitu untuk pengembangan karir dosen baik terima kasih banyak pastikan Bapak-Ibu sekalian sudah mengisikan absensi yang sudah di-share di kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube untuk di YouTube sudah dipin juga oleh admin jadi pastikan untuk mengisikan absensi karena nanti akan kami mengirimkan e-sertifikat materi dan juga fasilitas peserta lainnya melalui alamat email yang Bapak tuliskan Bapak-Ibu tuliskan isikan di absensi dan kendalanya di tim kami adalah ketika mengirimkan e-sertifikat adalah kesalahan dalam penulisan email sehingga email yang kami kirimkan mungkin tidak bisa diterima secara langsung oleh Bapak-Ibu sekalian jadi pastikan yang sudah bergabung di grup WA mungkin bisa ditunggu maksimal tiga hari kerja ya Bapak-Ibu sekalian nanti akan di-share juga di sana setelah kami selesai mengirimkan melalui email jadi untuk yang belum yang tidak bergabung di grup WA bisa pastikan mengisi absensi sesuai dan sudah tidak ada kesalahan gitu ya karena nanti ketika ada kesalahan menjadi kendala dalam proses pengiriman e-sertifikat dan juga fasilitas peserta lainnya baik mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak-Dokter Sigit Hermawan yang sudah meluangkan waktunya sharing-sharing bersama kita dari siang hingga sore hari ini sehat selalu lancar selalu karirnya Pak Sigit amin semoga kabar baik untuk pengungguhannya ini terima kasih terima kasih terima kasih juga untuk rekan-rekan dosen Indonesia yang sudah meluangkan waktu selama dua jam di hari Jumat siang jangan semoga tetap semangat mengikuti kegiatan-kegiatan kami dan mungkin juga yang ingin mengikuti kegiatan talkshow di hari Senin nanti kita akan sharing-sharing bersama narasumber-narasumber lainnya selalu ikuti akun Instagram atau akun sosial media dunia dosen.com ikuti kegiatan-kegiatannya mari kita berkolaborasi untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia dan juga mengembangkan karir dosen di Indonesia terima kasih banyak saya Farida sebagai moderator mohon diri mohon maaf ada kesalahan kata selamat sore sampai jumpa di kegiatan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Tenaga pendidik adalah salah satu penunjang keberlangsungan pendidikan di suatu negara. Guru, dosen, profesor menghasilkan para cendikiawan. Tenaga pendidik masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Dan minimnya rasa percaya diri dosen dalam menerbitkan buku. Terutama buku ajar yang berguna untuk kualitas pendidikan para mahasiswa. Melihat fenomena ini, penerbit Depublis hadir untuk membantu para pendidik dalam memajukan literasi Indonesia dengan cara menerbitkan buku. Yang kami perjuangkan adalah bagaimana caranya mengestafetkan ilmu-ilmu para senior, ilmu-ilmu para dosen, ilmu-ilmu para guru besar, doktor, para peneliti, Ilmu-ilmu beliau yang hebat dan luar biasa itu bagaimana diestafetkan ke generasi penerus, ke mahasiswanya, ke anak-anak muda. Sehingga khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia semakin lama semakin berkembang dan bermanfaat nyata untuk bangsa Indonesia, untuk kemaslahatan umat. Sebenarnya titik utamanya itu, jadi mengestafetkan ilmu. Ada pun media-medianya banyak, salah satunya dalam bentuk buku. Media yang tak lekang oleh waktu, sampai kapanpun buku akan selalu dibutuhkan, walaupun ada digital. Tapi tetap dibutuhkan, itu media paling utama untuk mengestafetkan ilmu. Penerbit Depublis yang didirikan sejak Desember 2010 oleh Anur Budi Utama, telah membantu 3.200 penulis, baik dari kalangan pendidik maupun non-pendidik, dalam menerbitkan lebih dari 7.000 buku, baik cetak maupun e-book. Nah itu yang kami perjuangkan selama 11 tahun dan hasilnya ya banyak. Dalam 11 tahun itu ada dosen yang naik karirnya, ada dosen yang pendapatan bertambah, ada dosen yang puas, bangga, bahagia, karena ilmunya bisa dipelajari oleh juniornya, oleh generasi penerus, dan mendapatkan amal jariah untuk hidupnya ke depan. Kemudian mahasiswanya pun atau para pembacanya, itu pun bahagia juga, karena tahu, oh ternyata aku, saya, kami punya role model di Indonesia. Selain itu, penerbit Depublis memberikan solusi kepada masyarakat dengan menjadikan buku sebagai peluang bisnis. Sejauh ini, penerbit Depublis telah memiliki reseller sebanyak 173 yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Dan kami telah bekerja sama dengan Google Playbook, Aksara Maya, Gramedia Digital, dan Kubuku. Penerbit Depublis memiliki visi untuk konsisten memposisikan diri sebagai perusahaan inovatif religius untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia. Penulis-penulis Indonesia itu banyak sekali yang bagus. Kualitasnya tidak hanya kualitas tulisan, tapi ilmu-ilmunya juga bagus. Sehingga role model itu tidak hanya dari barat, atau tidak hanya dari luar negeri saja. Di Indonesia banyak sekali role model-role model yang bisa dipelajari oleh generasi penerus. Dan itulah titik di mana penerbit Depublis dengan sangat berbangga diri, tapi tetap rendah hati, akan terus melakukan proses dokumentasi-dokumentasi ini dalam bentuk buku, atau dalam bentuk e-book, dan mungkin ke depan bisa dalam bentuk audiovisual. Sebagai penerbitan, kami selalu berupaya memberikan kenyamanan kepada penulis dengan memberikan proses penerbitan yang mudah. Setiap penulis memperoleh pendampingan dari konsultan kami, serta fasilitas kepengurusan ISBN dan HKI yang telah ditangani langsung oleh penerbit Depublis, hingga fasilitas pengadaan buku yang lengkap untuk perpustakaan instansi Anda. 11 tahun yang kami lalui dengan 7.000 judul buku yang sudah kami terbitkan, dan ternyata membuat kami sadar bahwa bidang pendidikan masih sangat luas. Dan ini menjadi tujuan kami bahwa Depublis ke depannya akan terus berusaha melebarkan sayapnya, tidak hanya dalam bidang penerbitan buku pendidikan tinggi, tetapi juga dalam bidang pendidikan-pendidikan lain. Depublis akan terus berupaya untuk terus memberikan kontribusinya dalam bidang pendidikan, karena pendidikan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, dengan visi kami untuk bisa mencerdaskan, mensukseskan, dan memuliakan umat manusia. Kami selalu berupaya untuk terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan zaman dalam menyediakan buku pegangan kuliah untuk seluruh mahasiswa Indonesia. Penerbit Depublis tidak hanya berfokus membantu para pendidik, tetapi kami juga sebagai mediator bagi para mahasiswa dalam meningkatkan ilmu dan soft skill mereka, melalui kegiatan kami berupa seminar-seminar maupun video-video informatif. Penerbit Depublis yang bertempat di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, terus berupaya menerbitkan buku serta mendokumentasikan ilmu dan pengalaman seluruh pendidik Indonesia. Kami mendukung penuh keberlangsungan pendidikan di Indonesia dan terus berupaya untuk menciptakan perusahaan dari kekayaan intelektual, teknologi, budaya, dan alam Indonesia. Bersama kami, Penerbit Depublis, cerdas, bahagia, mulia, lintas generasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.